Efek dari blut eksplosion pellet sangat kuat. Itu setara dengan penghancuran diri dan Yuan seseorang. Namun, setelah pengujian selama puluhan tahun, ditemukan bahwa hanya pada tahap awal dan tengah dapat mencapai efek yang diinginkan. Sedangkan untuk tahap akhir, itu hanya dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang beberapa kali lipat. Permintaan bantuan Qinrende membuat kelompok dan Yuan memilih untuk tetap diam. Mereka sangat ragu-ragu antara kebaikan keluarga Qin dan pemuda yang berbahaya itu. Adapun orang yang berani menuduh Zichen sebagai orang jahat, dia sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sebelum kelompok ahli dan Yuan bisa membuat pilihan, seseorang berseru. Energi yang sangat kuat, itulah energi yang sangat kuat dari seorang ahli alam langit. Karena kloningan pihak lain memiliki energi yang sangat kuat, tubuh aslinya juga memilikinya. Seruan ini tidak berguna. Ketika para ahli dan Yuan mendengar ini, mereka merasa tidak puas. Namun, ketika tatapan mereka tertuju pada energi yang sangat kuat di tangan pemuda itu, mereka semua membelalakan mata karena tidak percaya. Energi emas benar-benar muncul di tangan lawannya. Itu bukan energi dingin seperti sebelumnya. Kali ini, itu adalah energi yang menyala-nyala. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia bukan pemilik klon itu? Melihat energi emas itu, kelompok ahli alam asal dan itu bingung. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua membelalakan mata mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Karena di tangan pemuda itu, energi ekstrim muncul lagi. Kali ini, energi ekstrim di tangannya berwarna perak dan sangat dingin, sama seperti aura di sekitar pria berambut perak itu. Di tangan kiri dan kanan pemuda itu, muncul energi-energi ekstrim. Yang satu emas, yang satu perak, yang satu panas membara, yang satu dingin. Mereka bertolak belakang. Bagaimana jadinya jika satu orang memiliki dua jenis energi ekstrim yang sangat bertolak belakang? Jawabannya adalah Zichen. Di dunia saat ini, hanya Zichen yang dapat memiliki dua energi ekstrim. Zichen, kamu Zichen. Dua energi ekstrim dalam satu tubuh. Dia adalah master pavilion dari pavilion barbar surgawi, Zichen. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan dan dua energi ekstrim yang jelas pada saat ini, semua jenis suara mengejutkan dapat terdengar. Berita tentang hilangnya master pavilion heavenly barbarian pavilion, Zichen, selama lebih dari 30 tahun telah lama menyebar ke seluruh Fringi. Selain itu, dia tidak kembali selama lebih dari 30 tahun. Tidak seorang pun percaya bahwa Zichen masih hidup. Oleh karena itu, meskipun Wang Kiong telah menyebut dirinya wakil master pavilion, di mata mereka, Wang Kiong adalah master pavilion. Adapun Zichen, dia sudah lama meninggal. Namun, sekarang, Zichen benar-benar muncul. Meskipun penampilannya telah berubah, dua energi ekstrim membuat mereka yakin bahwa pemuda itu adalah Zichen. Sementara semua orang masih dalam keterkejutan dan kengerian, Zichen telah mengeluarkan dua bola cahaya yang terbentuk dari energi tertinggi. Satu emas, satu perak, dua bola cahaya terbang menuju Kinrende. Pada saat ini, Kinrende juga telah menelan pil ledakan darah. Aura yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Melihat dua energi ekstrim itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berulang kali berteriak, Zichen, ini salah paham, salah paham. Zichen tidak berbicara. Dia hanya mengendalikan energi tertingginya untuk bergerak maju. Ini salah paham, Zichen. Ini benar-benar salah paham. Kinrende cepat-cepat mundur. Namun, kecepatannya tidak secepat energi tertinggi. Keluarga Kin berani menantang garis bawah pavilion barbar surgawi dalam 30 tahun terakhir karena Zichen tidak ada. Dalam hati mereka, Zichen kuat dan menakutkan. Terlepas dari apakah itu kekuatannya atau rencananya, mereka semua takut. Namun, Zichen sudah tidak ada lagi. Dia sudah meninggal. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada Wang Kiong dan terus-menerus menantang garis bawah pavilion barbar surgawi. Dalam pengejaran itu, dua energi ekstrim itu akhirnya saling mendekati dan meledak. Yin ekstrim dan yang ekstrim bertabrakan dengan ledakan keras. Aura yang mengerikan dan bergejolak memenuhi seluruh langit. Kota Tianwei mulai bergetar saat ini. Seolah-olah kekuatan surga yang sebenarnya telah turun. Keluarga Kin di kota itu dipenuhi dengan keputus asaan. Seolah-olah kiamat telah tiba. Adapun yang lainnya, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Seolah-olah matahari terbit di waktu fajar. Wajah semua orang dipenuhi dengan cahaya. Zichen adalah seorang legenda. Meskipun 30 tahun telah berlalu, reputasi Zichen masih menonjol. Dia masih merupakan legenda abadi. Selama masa penindasan ini, banyak orang berharap Zichen akan kembali. Mereka berharap dia akan mampu menghentikan situasi yang menindas ini. Sekarang, harapan mereka telah menjadi kenyataan. Di langit, Zichen telah kembali ke penampilan aslinya. Dia dingin, mendominasi, dan sangat tampan. Dua energi ekstrim itu masih bertabrakan. Energi penghancur itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Di dalam energi penghancur itu, leluhur keluarga Qin, Qin Rende, berteriak. Zichen, kakek, kakak sebenarnya adalah Zichen. Zichen yang legendaris. Di bawah, Ling Er membuka matanya lebar-lebar dan menatap Zichen yang tenang di langit. Jangan panggil dia kakak. Panggil dia guru. Sun Jian mengoreksinya dan kemudian berkata, dia adalah Zichen, toko utama dalam cerita kakek. Dia juga orang yang paling dikagumi kakek. Ketika Ling Er masih muda, Sun Jian selalu bercerita kepadanya. Namun, toko utamanya bukanlah dirinya sendiri, yang telah gagal. Sebaliknya, Zichen, yang telah berhasil. Sebenarnya, bukan hanya Sun Jian. Dalam beberapa dekade terakhir, Zichen yang legendaris telah menjadi nama yang dikenal luas. Zichen telah menghilang selama 30 tahun, tetapi reputasinya masih menonjol. Itu juga karena dia adalah toko utama dari semua keajaiban dan legenda. Semua orang tumbuh dengan mendengarkan cerita Zichen saat mereka masih muda. Tuan Besar, Wu Liu menatap Zichen dari jauh. Dia tampak gembira. Adapun yang lainnya, mereka semua tidak percaya. Seseorang yang menghabiskan 30 tahun untuk menerobos ke alam inti dalam ternyata masih hidup. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Di sisi lain, wajah keluarga Liu dan keluarga Wang dipenuhi dengan senyum gembira. Mereka tahu bahwa keberuntungan mereka telah tiba. Keberuntungan keluarga Qin telah berakhir. Zichen telah kembali. Keluarga Liu mu benar-benar telah membuat taruhan yang tepat, kata leluhur keluarga Wang. Leluhur keluarga Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, saya tidak bertaruh. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kejujuran adalah hal yang paling penting. Keluarga Qin menekan keluarga Liu dan keluarga Wang terutama karena mereka menggelapkan sumber daya pavilion barbar surgawi. Jika keluarga Liu juga menggelapkan bahan binatang purba, mereka juga akan mencapai sesuatu. Namun, keluarga Liu tidak melakukannya. Dalam 30 tahun ini, karena keluarga Qin, Wang Qiong tidak terlalu mempercayai kekuatan tanah barbar. Namun, keluarga Liu masih menjamin jumlah prajurit ramuan yang sama seperti 30 tahun yang lalu. Mereka tidak pernah mengabaikannya. Begitu nama Zichen tersiar, berita itu langsung menyebar ke seluruh kota Tianwei. Pada saat ini, keluarga Qin merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Ketiga orang terbuang dari keluarga Qin hampir mati ketakutan. Identitas asli pemuda itu hampir terungkap. Baru sekarang mereka tahu bahwa pemuda itu bukanlah sepotong logam melainkan gunung dewa. Mereka secara tidak sengaja menendang gunung dewa. Di langit, energi ekstrim perlahan menghilang. Dari awal hingga akhir, Qin rende tidak berhasil melarikan diri. Begitu energi menghilang, tubuhnya jatuh dari langit. Kekuatan hidupnya sangat lemah. Namun, sebelum dia mendarat di tanah, sesosok tubuh terbang dari jauh dan menangkap Qin rende di udara. Pada saat yang sama, dia menyalurkan aliran energi ke tubuh Qin rende untuk melindungi meridian jantungnya. Zichen, Tuan Zichen, ini semua salah paham. Salah paham. Setelah melakukan semua ini, kultifator alam inti primal tingkat menengah itu buru-buru membungkuk kepada Zichen dan berkata, Kesalahpahaman. Zichen menatapnya dengan dingin. Ya, Tuan Zichen, saya sudah mengerti keseluruhan ceritanya. Ini memang kesalahan keluarga Qin. Ini kesalahan keluarga Qin. Ini adalah garis keturunan pengkhianat keluarga Qin. Leluhur tidak ingin garis keturunan itu berakhir, jadi dia meninggalkan mereka di kota Danyang. Siapa yang mengira bahwa mereka tidak akan bertobat dan melakukan hal gila seperti itu? Ini sungguh tidak dapat diterima. Begitu kultifator alam inti primal tingkat menengah selesai berbicara, seorang kultifator alam inti primal tingkat awal membawa tiga ampas itu ke depan. Ketiganya ketakutan. Mulut mereka terbuka lebar seolah-olah mereka memohon belas kasihan. Namun, tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Pada saat berikutnya, cahaya pelangi menyala, dan ketiga kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Mereka kehilangan semua tanda kehidupan. Darah segar menyembur keluar dari leher mereka saat tubuh mereka jatuh dari langit. Mereka bertiga bahkan tidak sempat menjelaskan diri mereka sebelum mereka dibunuh. Ketiga orang ini adalah pelaku utamanya. Jika Tuan Zichen masih belum puas, maka aku akan segera mengirim orang kembali untuk menghancurkan garis keturunan keluarga Kin. Kultifator alam inti primal tingkat menengah itu memandang Zichen dan berkata, ini semua salah keluarga Kin. Saya berharap Tuan Zichen akan bermurah hati dan memberi keluarga Kin jalan keluar. Kami berjanji akan mendisiplinkan murid-murid keluarga Kin dengan ketat di masa mendatang. Kami berjanji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Perkembangan situasi benar-benar di luar dugaan. Keluarga Kin yang kuat dapat dikatakan telah menunjukkan sikap terendah saat ini. Dengan sikap mengakui kesalahan mereka, bahkan Zichen mengerutkan kening. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk membunuh mereka lagi. Melihat Zichen mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, kultifator alam inti primal tingkat menengah itu menoleh dan berkata, kalian, bawa beberapa orang dan bunuh garis keturunan keluarga Kin di kota Danyang. Ini adalah kesalahan keluarga Kin. Karena mereka melakukan kesalahan, mereka harus menanggung akibatnya. Ini adalah harga yang harus mereka bayar. Pergilah, jangan biarkan seorang pun hidup. Ya, sebanyak tujuh kultifator alam inti primal mengangguk. Kemudian, mereka berubah menjadi berkas cahaya dan terbang menuju kota Danyang. Kerumunan orang gempar. Mereka terkejut dengan ketegasan keluarga Kin. Namun, langkah ini juga merupakan langkah yang bijaksana. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Zichen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah sebuah sandiwara, Zichen hanya bisa tertipu. Jika dia tidak menghentikan mereka, maka demi melindungi keluarga Kin, mereka pasti akan menghancurkan garis keturunan lainnya. Mengenai mengatakan bahwa garis keturunan lainnya adalah pengkhianat asli, bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Terima kasih, Tuan Zichen. Keluarga Kin berutang budi besar kepada Tuan Zichen. Di masa depan, Tuan Zichen tidak menunggu lawan bicaranya selesai berbicara dan memotong pembicaraannya, jangan sebut-sebut bantuan kepada aku lagi. Aku, Zichen, tidak berani menerima bantuan dari keluarga Kin-mu. Mulai sekarang, keluarga Kin-mu tidak ada hubungannya denganku, Zichen. Zichen menatap mereka berdua dan berkata, harus kukatakan, cara keluarga Kin-mu melakukan sesuatu membuatku muat dari lubuk hatiku. Aku membencinya. Zichen sendiri mengejutkan semua orang. Tidak ada yang berani bergerak. Dengan satu serangan, dia hampir membunuh seorang kultifator primal Core Realm tahap akhir yang telah menelan blut eksplosion elixir. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat orang gemetar. Tak seorang pun berani bergerak, kecuali Wu Liu. Dia terbang dari kejauhan dan tiba di depan Zichen. Dia dengan hormat memanggilnya Tuan. Pada saat ini, Wu Liu merasa sangat bangga bisa memanggil Zichen Tuan. 702. Ini, Zichen menanyakan pertanyaan ini begitu dia membuka mulutnya. Mendengar ini, Wu Liu ragu-ragu sejenak dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa, kau tidak tahu? Zichen mengerutkan kening. Wu Liu memutar matanya dan mengerti apa yang harus dikatakan. Dia berkata, ada beberapa sebelum kesepakatan, tetapi keluarga Kin telah menggunakan segala macam alasan untuk mengurangi kuantitas dan kualitas pil. Tuan Wang Kiong berkata bahwa jika kita tidak dapat menebus hal-hal ini, kita tidak akan berurusan dengan keluarga Kin untuk saat ini. Mengurangi jumlah dan kualitas pil. Suara Zichen berubah dingin. Iya, itu dimulai lima tahun setelah Tuan Wang Kiong menghilang, dan terus berlanjut sejak saat itu. Pada akhirnya, keadaan semakin memburuk, kata Wu Liu dengan jujur. Ketika klan Kin mendengar ini, mereka berkeringat dingin. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Kin rendeh hampir pingsan. Jelas bahwa tindakan Wu Liu adalah untuk menempatkan klan Kin dalam posisi berbahaya. Namun, pada saat ini, Zichen telah mengejutkan semua orang. Tidak ada yang berani membuka mulut atau membela diri. Zichen menoleh untuk melihat anggota keluarga Kin dengan senyum dingin di wajahnya. 30 tahun yang lalu, aku memimpin orang-orangku untuk menaklukkan tempat ini. Aku menghabiskan banyak sumber daya dan banyak bawahan alam inti dan ku tewas. Untuk menaklukkan tempat ini, aku kehilangan salah satu urat mineralku di Tanah Betlam dan yang lainnya dalam bahaya. Setelah menaklukkan tempat ini, aku tidak meminta apapun dan membawa orang-orangku kembali ke Tanah Betlam. Selama periode ini, aku bahkan memberimu semua sumber daya yang kalian butuhkan untuk pengembangan kalian. Patriar keluarga Kin kalian meninggal dan warisan keluarga Kin pun hilang. Aku juga memberimu hadiah. Wajah Zichen penuh dengan sarkasme. Aku menyelamatkanmu dari masalah, melindungi pasukanmu, dan bahkan memberimu sumber daya untuk membangun kembali. Apakah ini kebaikan? Tapi bagaimana kau membalasku? 5 tahun? Kesepakatan normal berlangsung kurang dari 5 tahun, dan kau mulai memiliki pikiran untuk berhianat. Seperti yang diharapkan, kau, Kin Rende, layak atas nama baikmu yang baik hati dan benar. Mendengar ini, anggota keluarga Kin menundukkan kepala dan tidak mengatakan sepatah katapun. Ini adalah kebenaran, dan mereka tidak dapat menyangkalnya. Para kultifator alam inti dan lainnya juga memiliki berbagai ekspresi di wajah mereka. Jelas, ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka mendengar ini. Untuk sesaat, ekspresi mereka berubah. Jika kekuatan yang memperlakukan dermawan mereka seperti ini, bagaimana mereka akan memperlakukannya? Kelompok kultifator alam inti dan tenggelam dalam pikiran mereka yang mendalam. Apa yang kau lakukan di sini hari ini? Apakah kau di sini untuk membeli pil? Tanya Zichen. Tidak. Wakil Master Pavilion memintaku untuk datang dan memberikan hadiah ucapan selamat kepada Kin Rende, kata Wuliu. Hadiah apa? Zichen menatap Wuliu. Esensi darah binatang purba tingkat raja, Kin Rende telah lama mengincar benda ini. Mendengar ini, Zichen mendengus dingin, esensi darah raja binatang kuno adalah sesuatu yang kita peroleh dengan mempertaruhkan nyawa kita untuk memasuki medan perang kuno. Bagaimana kita bisa memberikannya kepada sampah yang tidak tahu terima kasih? Ini adalah sumber daya, barang yang dapat dikonsumsi, bukan sesuatu yang harus diberikan kepada sampah. Ya, Wuliu menganggup dan berkata sambil tersenyum, kebetulan aku belum memberi mereka apapun. Itu menyelamatkanku dari kesulitan. Dan, sebenarnya, aku khawatir sebelumnya. Bagaimana jika mereka tidak berterima kasih atas saripati darah raja binatang purba dan malah menginginkan lebih? Bagaimana dengan Kin Sing dan Kin He? Selama bertahun-tahun, klan Kin begitu pelit dan tidak bertanggung jawab. Apakah mereka berdua mengatakan sesuatu? Zichen tiba-tiba bertanya. Wuliu tersenyum pahit dan berkata, mereka berdua masih berada di pavilion manusia surgawi. Mereka fokus mengembangkan pil. Karena mereka terlalu jujur dan tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel dan memperjuangkan kepentingan klan, mereka telah diusir dari klan oleh Kin Rende. Mereka bukan lagi bagian dari klan Kin. Mereka sekarang menjadi tunawisma. Zichen menganggup. Ia selalu memiliki kesan yang baik terhadap mereka berdua. Kenyataan membuktikan bahwa mereka berdua memang orang baik. Ia menatap klan Kin dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, pavilion manusia surgawi tidak akan lagi berurusan dengan klan Kin. Selain itu, segera tarik semua bisnis klan Kin dari pasar. Mulai sekarang, klan Kin dari negeri orang biadab tidak diperbolehkan masuk ke pasar pavilion manusia surgawi. Tuan Zichen, itu tidak terlalu bagus. Klan Kin hanya menjual pil di pasar dan membayar sewa tepat waktu. Kami tidak pernah melanggar kontrak. Selain itu, pil yang diproduksi klan Kin telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di pasar. Jika kami menarik diri secara tiba-tiba, kultifator lain tidak akan dapat membeli pil tersebut. Ini dapat merusak popularitas pasar, kata kultifator tahap inti menengah yang mendukung Kin Rende. Kalimat ini jelas merupakan ancaman, tetapi Zichen tidak peduli. Dia hanya tertawa dingin dan berkata, keterampilan penyulingan pil sekte Wu Ji sangat luas dan mendalam. Berapa banyak keterampilan penyulingan pil klan Kin yang dapat ditunjukkan oleh sekte Wu Ji sekarang? Bahkan 20 persen. Kemampuan memurnikan pil sekte Wu Ji sudah berada di puncak kesempurnaan. Bahkan 20 persen warisan sudah cukup bagi klan Kin untuk memurnikan pil di puncak kesempurnaan, kata kultifator tahap inti menengah dari klan Kin dengan percaya diri. Zichen mengangguk. Jarang baginya untuk setuju dengan pihak lain. Kalimat ini memang benar. Namun, karena kamu berani menggunakan 20 persen dari warisan, 100 persen warisanku tentu saja tidak dapat diabaikan. Mengabaikan ketidakpercayaan klan Kin, Zichen berkata dengan dingin. Sayangnya, kali ini aku kembali untuk mewariskan keterampilan pemurnian pil kepadamu. Namun, kinerja klan Kin benar-benar mengecewakan. Namun, aku juga sangat senang karena telah mengenalimu. Kalau tidak, akan terlambat untuk mengenalimu setelah aku mewariskan keterampilan itu kepadamu. Ekspresi klan Kin menjadi sangat jelek. Kemudian, Zichen menatap Wu Liu dan bertanya, apakah kita masih memiliki transaksi dengan klan Liu? Lebih banyak lagi. Bagaimana? Meskipun jumlah transaksi telah menurun, senjata pil yang diproduksi oleh klan Liu masih normal, jawab Wu Liu. Kalimat ini berarti bahwa mereka tidak memiliki prestasi besar, tetapi mereka juga tidak melakukan kesalahan. Itu berarti bahwa mereka masih melakukan hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan klan Kin, perbedaannya seperti langit dan bumi. Baiklah, saat klan Liu senggang, kalian bisa mengunjungi pavilion barbar surgawi. Kebetulan saja akhir-akhir ini aku sedang melakukan penelitian tentang keterampilan menempa dan menemukan beberapa kekurangan dalam keterampilan menempa. Jika kalian punya waktu, kalian bisa duduk dan berdiskusi. Zichen melihat ke arah klan Liu. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa berdiskusi, tetapi karena Master Pavilion Zichen telah mengundang kita, klan Liu pasti akan pergi. Leluhur tua klan Liu menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras. Ada kebanggaan yang tak tersamar dalam nadanya. Zichen menganggup dan berbalik untuk pergi. Wu Liu mengikutinya. Setelah melangkah beberapa langkah ke depan, Zichen tiba-tiba berhenti. Ia mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap menyembur keluar dari telapak tangannya. Dengan bunyi dentang, fondasi yang telah dirobohkan sebelumnya berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh ke tangan Zichen. Aku tidak mau pil yang sudah dipotong selama 25 tahun. Yayasan ini sudah kuberikan padamu saat itu. Aku akan mengambilnya kembali sekarang. Selamat tinggal, kita tidak akan bertemu lagi. Setelah menjaga fondasinya, Zichen mendarat di tanah dan pergi bersama Ling Er. Dengan kepergian Zichen, Clan Qin dapat dianggap telah diselamatkan. Namun, wajah anggota Clan Qin dipenuhi dengan keputus asaan. Penguasaan 100% Zichen dalam alkimia merupakan pukulan yang tak terbayangkan bagi mereka. Hati mereka berdarah karena penyesalan memenuhi hati mereka. Hati Qin Rende yang lemah juga dipenuhi penyesalan. Dibandingkan dengan penguasaan 100% dalam alkimia, kekayaan yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun tidak ada apa-apanya. Pil yang telah digelapkannya tidak ada apa-apanya. Diam-diam dia mengutuk dirinya sendiri karena picik dan karena tidak mengendalikan klannya dan sepenuhnya memanjakan mereka. Sekarang Clan Qin sudah tamat, Clan Liu akan bangkit. Jika mereka menguasai 100% ilmu alkimia, mereka pasti punya banyak keterampilan menempa. Niat Zichen tadi jelas untuk mewariskan keterampilan menempanya kepada Clan Liu. Sedangkan Clan Wang, mereka punya hubungan yang baik dengan Zichen. Tentu saja, kebangkitan mereka hanya masalah waktu. Setelah Zichen pergi, kelompok dan Yuan pun pergi. Dan Yuan dari Clan Overlord telah melihat semuanya dari awal hingga akhir, jadi mereka tentu tahu bagaimana memilih. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku memiliki urusan penting yang harus diselesaikan di Clan. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dan Yuan dari Clan Overlord hendak pergi. Namun, sebelum pergi, dia berhenti di depan leluhur Clan Wang dan Clan Liu dan berkata, jika kalian berdua memiliki kesempatan untuk pergi ke negeri Betlam, kalian dapat mengunjungi Clan Sangguan. Kami tentu akan menyambut kalian dengan hangat. Para leluhur kedua marga tersanjung dan bergegas membalas salam tersebut. Sebelum Clan Overlord pergi, mereka bahkan tidak melihat Clan Qin. Adegan yang sama terulang di hari-hari berikutnya. Pasukan yang datang untuk memberi selamat kepada Qin Rende pergi satu demi satu, tetapi mereka tidak menyapa tokoh utama, Qin Rende. Sebaliknya, mereka pergi untuk menyapa orang-orang dari keluarga Liu dan keluarga Wang, masing-masing mengulurkan cabang zaitun yang ramah. Pada hari ini, Clan Liu dan Clan Wang telah mendapatkan banyak muka. Namun, mereka berdua tahu bahwa itu semua karena Zichen. Ini karena Zichen, yang telah berhasil membentuk intinya, dapat membawa pavilion barbar surgawi ke tingkat yang lebih tinggi dan bahkan melampaui clan penguasa. Pavilion barbar surgawi hanya dapat dianggap benar-benar bangkit setelah terobosan Zichen. Dalam waktu kurang dari empat jam, Clan Qin berubah dari kemakmuran menjadi kemunduran. Mereka telah menghabiskan 30 tahun untuk membangun kemakmuran mereka dan berpikir bahwa itu sangat cepat. Namun, mereka hanya butuh empat jam untuk mengalami kemunduran. Ini adalah fakta yang tidak dapat dijelaskan oleh clan Qin. Aula yang sebelumnya penuh sesak dengan orang-orang kini sunyi senyap hingga terasa agak dingin. Qin Rende yang lemah begitu marah dengan situasi ini hingga ia ingin muntah darah. Dan penyebab semua ini sebenarnya adalah beberapa murid yang boros dan beberapa pengawal yang sombong. Ini adalah masalah kecil yang tidak layak disebutkan. Namun, hari ini, hal itu menjadi akar penyebab kemunduran clan Qin. Pria, suara lemah Qin Rende datang dari aula. A dan Yuan masuk. Pergilah ke kota dan yang dan bunuh semua murid yang tidak bermoral itu. Hancurkan garis keturunan clan itu, kata Qin Rende lemah. Ia, dan Yuan mundur. Tidak lama kemudian, garis keturunan clan Qin di kota dan yang dibantai. Pada saat yang sama, Qin Rende mengeluarkan perintah kepada para pengikut clan Qin untuk tidak menonjolkan diri. Namun, tindakan ini jelas terlambat. Zichen dan yang lainnya pergi. Namun, mereka tidak langsung menuju pavilion barbar surgawi. Sebaliknya, mereka pergi ke reruntuhan. Tuan, apakah kita tidak akan kembali? Wu Liu bertanya dengan ragu. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku masih harus pergi ke reruntuhan untuk mendapatkan sesuatu. Ada apa? Wu Liu tahu bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang salah dan segera menutup mulutnya. Zichen tersenyum dan berkata, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Sekte Wu Ji. Namun, Sekte Wu Ji telah hancur. Aku tidak yakin apakah benda ini masih ada. Wu Liu menganggup dan tidak berbicara lagi. Sepanjang perjalanan, Ling Er memegang rat-rat Zichen dan tidak melepaskannya. Oh iya, aku belum memperkenalkanmu. Ini Ling Er, murid langsungku. Ling Er, ini paman Wu Liu. Zichen memperkenalkan. Halo, Wu Liu, Ling, Er sangat sopan. Zichen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia memanggil namanya secara langsung. Ling, Er baik dalam segala hal kecuali kurangnya sopan santunnya. 703. Tentu saja, Wu Liu tidak keberatan. Status lingar sebagai murid Zichen telah meningkatkan nilainya. Apakah dia sangat berbakat? Wu Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang calon seniman bela diri surga. Apakah menurutmu dia berbakat? Zichen sedikit bangga. Mata Wu Liu membelalak tak percaya. Ia menatap Ling Er lagi dan mengamatinya dengan saksama. Namun, ia tidak dapat melihat apapun dengan penglihatannya. Kemudian, Zichen memperkenalkan Sun Jian. Dibandingkan dengan ketenangan Ling Er, Sun Jian sangat gelisah. Terlalu banyak pasang surut hari ini. Jika dia hanya orang biasa, dia tidak akan mampu menahannya dan akan mati karena emosinya. Untungnya, dia dulunya seorang kultifator dan telah melihat banyak hal di dunia. Meskipun kemunduran klan Qin saat ini disebabkan oleh kemunculan Zichen, jika kejadian hari ini dicatat dalam sejarah, nama Sun Jian juga akan tercantum di dalamnya. Itu karena dia langsung mengenali Zichen ketika dia pertama kali tiba di kota Danyang dan tidak mengubah penampilannya. Setelah Zichen mengubah penampilannya, dia maju untuk menjawab pertanyaan Zichen. Sudah lebih dari 30 tahun. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Zichen di tengah jalan. Kecuali wakil pemimpin paviliun, semua orang telah meninggalkan paviliun manusia surgawi, jawab Wu Liu. Apa? Mereka semua sudah pergi. Zichen menoleh ke arah Wu Liu. Tuan belum kembali. Biksu, Kera Iblis, dan yang lainnya juga sudah pergi. Bahkan Master Formasi Lupeng sudah pergi berlatih. Sekarang, hanya Qin Xing, Qin He, dan wakil pemimpin paviliun yang berasal dari daerah ini. Bagaimana dengan Xian R? Dia juga sudah pergi. Nona Xian R pergi 10 tahun yang lalu. Dia pergi bersama Longhu dan langsung menuju dunia binatang kuno, kata Wu Liu. Dunia binatang purba, Zichen mengerutkan kening. Selama 30 tahun terakhir, keluarga Qin telah berulang kali menantang batas bawah paviliun manusia surgawi. Selain keserakahan mereka sendiri, dunia binatang kuno juga menjadi alasannya. Sekarang, seri binatang kuno tidak lagi eksklusif untuk paviliun manusia surgawi. Zichen mendengarkan dengan tenang dan tidak menyela. Lingar dan Sun Jian juga mendengarkan. Dunia binatang kuno secara tidak sengaja ditemukan oleh suatu kekuatan yang kuat. Tidak seorang pun pernah menginjakan kaki di sana sebelumnya, dan itu adalah dunia kecil yang baru ditemukan yang penuh dengan segala macam bahaya. Dalam belasan tahun sejak pertama kali ditemukan, kekuatan-kekuatan yang kuat mengirimkan banyak esensi dan, tetapi tidak ada yang kembali hidup-hidup. Karena tidak punya pilihan lain, kekuatan-kekuatan yang kuat itu hanya bisa mengirimkan para kultifator kuat dari klan mereka untuk menjelajahi dunia kecil itu dengan kartu truf yang kuat. Banyak kultifator kuat memasuki dunia kecil itu dan bekerja sama untuk membuka jalan kembali. Kemudian, mereka berbagi informasi di dunia kecil itu. Beritanya relatif sederhana. Hanya ada satu kalimat, ada seekor binatang purba di dimensi saku. Ketika berita ini menyebar, hal itu menyebabkan keributan besar di Fringe. Setiap kekuatan besar di Fringe menjadi heboh. Mereka mengirim para ahli mereka ke dimensi saku sesuai dengan perintah para penguasa untuk memburu binatang purba itu. Menurut keinginan penguasa, apa hubungannya ini dengan pengaruh penguasa? Tanya Zichen. Jalan kembali sebagian besar dibuka oleh para penguasa. Jika Anda ingin masuk untuk membunuh binatang purba itu, Anda harus memberitahu para penguasa. Relatif mudah untuk masuk selama Anda memiliki esensi dan, namun jika Anda ingin keluar melalui jalan kembali, Anda harus membayar tol. Biaya tol didasarkan pada tubuh binatang purba itu. Zichen menganggup dan bertanya, binatang purba macam apa yang ada? Apakah jumlahnya banyak? Binatang purba di sana mirip dengan yang ada di Medan Perang Kuno. Jumlahnya banyak, tetapi kualitasnya tidak sebaik binatang purba di Medan Perang Kuno. Dari informasi yang kami terima, binatang purba tingkat tertinggi di sana hanya setara dengan keturunan binatang purba di Medan Perang Kuno. Mengenai saripati darah binatang purba, pasukan utama belum menemukannya. Meskipun paviliun manusia surgawi tidak memiliki keunggulan dalam saripati darah binatang purba, kami adalah satu-satunya di pinggiran yang memilikinya. Sian R. sudah berada di sana selama 10 tahun. Apakah dia tidak kembali? Meskipun Zichen penasaran dengan dunia binatang kuno, dia lebih peduli dengan kehidupan Sian R. Nona Sian R. belum kembali. Saat dia masuk bersama Longhu, pasukan utama belum membuka jalan kembali. Wu Liu menggelengkan kepalanya. Dia belum kembali selama 10 tahun. Apakah dia sedang memburu binatang purba? Zichen mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres. Tuan, jangan khawatir. Nona Sian R. belum kembali, tetapi itu tidak berarti sesuatu telah terjadi padanya. Saya mendengar bahwa dunia binatang kuno terhubung ke dunia lain. Nona Sian R. mungkin telah pergi ke dunia lain. Sementara mereka berbincang-bincang, mereka berempat tiba di reruntuhan. Wu Liu tentu saja pernah mendengar tentang Sekte Wu Ji. Dia menghela napas ketika melihat reruntuhan itu. Kekuatan penguasa sejati telah hancur menjadi reruntuhan. Ada banyak formasi yang bermutasi di reruntuhan itu. Akan berbahaya untuk terbang di udara. Zichen memimpin kelompok itu ke dalam reruntuhan dari tanah. Dua hari kemudian, mereka berempat tiba di kedalaman reruntuhan. Kemudian, pikiran spiritual Zichen melonjak keluar. Dia menggunakan teknik rahasia Sekte Wu Ji untuk merasakan lokasi dunia kecil. Kelompok itu terus berjalan dan berhenti selama beberapa jam sebelum Zichen membawa mereka bertiga berhenti di depan tumpukan reruntuhan. Tuan, mungkinkah benda yang Anda cari ada di sini? Wu Liu tampak bingung saat melihat reruntuhan itu. Ini adalah pavilion penyimpanan senjata Sekte Wu Ji. Ada banyak senjata di dalamnya, dan semuanya berkualitas tinggi, jelas Zichen. Pavilion penyimpanan senjata Sekte Wu Ji. Mata Wu Liu membelalak. Sekte Wu Ji dulunya sangat kuat. Mereka adalah pemimpin wilayah selatan dan penguasa sejati. Pasti ada hal-hal baik di tempat seperti itu yang menyimpan senjata. Paling tidak, mereka akan menemukan banyak hal yang melampaui senjata ramuan. Sun Jian tampak bersemangat. Lingar menatap ke depan dengan rasa ingin tahu. Di bawah pengawasan ketat dari ketiganya, Zichen mulai membentuk segel dengan tangannya. Energi emas muncul di antara jari-jarinya. Ini adalah segel yang diperoleh Zichen dari warisan. Segel ini secara khusus digunakan untuk membuka berbagai dunia kecil di dalam Sekte tanpa batas. Segel ini seperti kunci, tetapi untuk berhasil membuka dunia kecil ini, dibutuhkan sejumlah besar energi. Tentu saja, itu harus yin yang ekstrim atau yang yang ekstrim. Segel energi ekstrim lainnya tidak berguna. Membuka. Setelah membentuk segel, Zichen berteriak. Sinar cahaya kemasan melonjak maju seperti air. Kekosongan di depan mereka mulai bergetar saat riak menyebar. Di bawah tatapan tercengang mereka, sebuah lorong dalam muncul di depan mereka. Lorong itu baru saja muncul, jadi belum stabil. Ketiganya tampak bersemangat. Rupanya, mereka mengira akan ada banyak senjata ampuh di ujung lorong itu. Tidak bagus, mundur. Zichen tiba-tiba berteriak. Dia mengangkat tangannya dan memancarkan sinar energi emas. Energi ini melilit lingar dan sunjian dan membawa mereka kembali. Adapun Wu Liu, dia segera mundur begitu Zichen berbicara. Namun, kecepatan reaksinya agak terlalu lambat. Tepat saat dia mundur, dia merasakan aura berbahaya datang dari kedalaman lorong. Kemudian, seluruh lorong meledak. Gelombang kejut yang kuat menyapu Wu Liu, membuatnya terpental ratusan meter jauhnya. Ketika dia bangun, pakaiannya compang kemping. Dia tampak menyedihkan. Tuan, apa yang terjadi? Wu Liu mengabaikan penampilannya yang menyedihkan dan segera berlari mendekat. Sekte tanpa batas telah hancur. Formasi yang menghubungkan alam kecil juga telah hancur. Seluruh alam kecil menjadi sangat tidak stabil, sehingga akan meledak begitu disentuh, jelas Zichen. Sebuah alam kecil meledak begitu saja. Itu adalah gudang senjata sekte tanpa batas. Mungkin kita bisa menemukan lebih banyak rahasia lagi, kata Wu Liu dengan enggan. Ketika Zichen mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, kami di sini hanya untuk melihat-lihat. Tidak banyak harapan. Selain itu, sekte tanpa batas mengerahkan seluruh pasukannya saat itu. Apakah ada senjata di dalamnya atau tidak adalah masalah lain. Penjelasan Zichen membuat Wu Liu merasa jauh lebih baik. Setelah itu, Zichen merasakan beberapa alam kecil lagi, tetapi hasilnya serupa. Alam-alam itu tidak dapat dibuka, atau meledak sebelum lorong itu terbentuk. Ketika mereka akhirnya berhasil membuka alam kecil, mereka berempat masuk dan mendapati bahwa alam itu benar-benar kosong. Wu Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Semuanya sesuai dengan yang diharapkan Zichen. Saat itu, sekte tanpa batas telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan mati saat mencoba. Dengan demikian, mereka telah mengambil lebih dari 80 persen sumber daya sekte tersebut. Pada akhirnya, sekte tanpa batas telah hancur. Adapun sumber daya yang tersisa, mereka telah dibagi di antara faksi-faksi lainnya. Meskipun Zichen dapat merasakan di mana alam kecil berada, dia tidak menemukan apapun. Tuan, berapa banyak alam kecil yang telah kita temukan? Keempatnya telah berkeliling selama dua hari. Mereka telah menemukan beberapa alam kecil, tetapi hanya dua yang berhasil masuk. Namun, kedua alam kecil ini kosong. Alam kecil ini digunakan untuk menyimpan harta karun, tetapi semuanya kosong, seolah-olah telah dijarah. Wu Liu menduga bahwa seseorang pasti telah membuka alam kecil ini dan mengambil sumber daya yang tersisa. Mungkinkah sekte tanpa batas masih memiliki orang yang selamat, dan keturunan langsungnya? Zichen mengerutkan kening. Warisan ini harus dicetak dengan energi ekstrim. Bahkan jika orang luar mencoba mencurinya, mereka hanya akan dapat mengambil sumber daya di permukaan. Mustahil bagi mereka untuk mencuri sumber daya alam kecil. Namun, dua alam kecil yang telah mereka buka benar-benar kosong. Buka untukku. Selama dua hari terakhir, Zichen membentuk segel tangannya untuk kedelapan kalinya. Saat segel itu turun, cahaya kemasan melonjak, dan lorong alam kecil lainnya perlahan muncul. Wu Liu secara refleks mundur, takut lorong itu akan meledak lagi. Lingar dan Sun Jian berdiri di belakang Zichen, sementara Zichen menatap lorong itu. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa bahwa pasti ada sesuatu di dalam lorong ini. Lorong itu perlahan mengeras dan tidak meledak, membuktikan bahwa mereka bisa masuk. Zichen melangkah maju dan memasuki lorong. Tiga orang lainnya mengikuti dari belakang. Tidak mungkin kosong lagi, kan, gumam Wu Liu setelah memasuki lorong. Cahaya itu berkedip-kedip, dan mereka tiba di alam kecil ini. Alam kecil ini lebarnya ribuan kilometer, dan hampir semua harta karun dapat disimpan di dalamnya. Akan tetapi, pada saat ini, alam kecil ini masih sepenuhnya kosong. Kosong? Masih kosong? Kata Wu Liu dengan sedih. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Aku terus merasa ada sesuatu di sini. Mari kita lihat lebih dekat. Setelah itu, mereka berempat memasuki alam kecil ini dan mulai mencari setiap jengkalnya. Setelah beberapa saat, Wu Liu berkata dengan lesu, Tuan Zichen, alam kecil ini hanya sebesar itu. Kita dapat merasakan segalanya dengan kesadaran kita, tetapi tidak ada apapun di sini. Tidak, pasti ada sesuatu di sini, kata Zichen. Tuan, apakah Anda yakin? 704. Terjebak. Benarkah? Bukankah itu pintu keluar? Wu Liu menoleh dan melihat ke arah pintu keluar. Dia tidak peduli. Itu bukan jalan keluar, Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Tuan Ku, jangan menakut-nakuti saya. Tempat ini hanya selebar seribu mil. Segala sesuatu di dalamnya dapat dilihat dengan jelas oleh indera spiritual seseorang. Selain itu, kami telah mencari-cari di sekitar. Ini jelas merupakan pintu keluar tempat kami berasal. Selama saya melangkah maju, saya dapat keluar. Wu Liu hendak memverifikasi apa yang dikatakannya. Jangan pergi. Zichen menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Wu Liu melangkah maju dua langkah dan melangkah ke pintu keluar semula. Sosoknya melintas dan menghilang. Tampaknya Wu Liu telah keluar, tetapi Zichen tahu bahwa dia pasti masih di sini dan belum keluar. Lingar sangat gugup. Dia memegang tangan Zichen dengan erat. Sun Jian juga mencondongkan tubuhnya ke arah Zichen. Bawa Lingar dan ikuti aku, kata Zichen sambil memberi isyarat pada Sun Jian untuk membawa Lingar. Kemudian, dia menuntun mereka berdua ke pintu keluar semula. Cahaya menyala, dan saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di dunia luar. Kita keluar, kita keluar. Wajah Ling, Er dan Sun Jian dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi Zichen mengerutkan kening. Tuan, tebakan Anda salah. Saya sudah keluar. Lihat, Anda juga keluar. Ini adalah dunia kecil yang kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Suara Wu Liu terdengar dari samping. Melihat Wu Liu, Lingar dan Sun Jian mengangguk. Kali ini, Zichen memang salah perhitungan. Benarkah? Namun, saat Zichen melihat Wu Liu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Bukankah begitu? Kita sudah keluar. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat? Wu Liu menunjuk ke lorong di depan yang belum menghilang. Tidak perlu. Zichen menggelengkan kepalanya. Jika kau tidak ingin melihatnya, lupakan saja. Apakah kita kembali atau melanjutkan pencarian? Tanya Wu Liu lagi. Senyum di wajah Zichen menjadi semakin dingin. Kemudian, dia menunjuk ke arah Wu Liu. Energi emas menyembur keluar dari jari Zichen dan mendarat di tubuh Wu Liu. Kemudian, terjadilah ledakan. Lingar sangat terkejut hingga dia melepaskan Zichen dan menutup mulutnya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini karena Wu Liu benar-benar telah diledakan oleh jari Zichen dan telah meninggal. Sudah ku bilang pegang rat-rat. Jangan lepaskan. Ling, R merasakan ada kekuatan kuat di lengannya. Zichenlah yang mencengkramnya lagi. Segera setelah itu, teriakan kaget terdengar dari samping Lingar. Itu adalah Sun Jian. Tidak, tubuhnya meledak, tetapi tidak ada daging. Dia palsu. Pegang rat-rat dan jangan lepaskan, kata Zichen lagi. Salah satu tangan Lingar dipegang oleh Zichen, sedangkan tangan lainnya dipegang rat oleh Sun Jian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lingar tampak takut dengan pemandangan aneh seperti itu. Bahkan suaranya bergetar. Sun Jian, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Zichen tiba-tiba bertanya. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Sun Jian saat dia menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Pemandangan ini terlalu aneh. Apakah ini susunan ilusi? Aku bahkan tidak tahu kapan aku jatuh ke dalamnya. Kami tertipu saat kembali dari pencarian di dunia kecil, kata Zichen. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih di dunia kecil? Tubuh Sun Jian gemetar. Dia ketakutan. Kita seharusnya masih di sini. Lalu bagaimana kita pergi? Sun Jian bertanya dengan suara gemetar. Ini seharusnya adalah susunan ilusi. Sayangnya, kera iblis itu tidak ada di sini. Kalau tidak, mata pemecah delusinya pasti bisa melihatnya. Zichen menatap Sun Jian. Mata pemecah delusi dapat melihat semua ilusi. Jika kita memilikinya, kita pasti bisa pergi. Sun Jian melihat sekeliling dan terus mengamati. Tetapi sekarang kita tidak memilikinya, bagaimana kita akan menghancurkan susunan ilusi itu? Apakah kita akan masuk lagi? Mata Zichen tiba-tiba berbinar. Kita baru mengaktifkan aray saat kita melangkah keluar dari sini. Mungkin kita bisa kembali ke titik awal jika kita masuk. Mari, ikut aku. Zichen kembali membawa mereka berdua ke lorong. Cahaya berubah, dan pemandangan sebelumnya muncul kembali. Mereka berada di dalam dunia kecil lagi. Namun, tempat itu tetap kosong. Tidak ada apa-apa, dan tidak ada jejak Wu Liu. Wu Liu tidak ada di sini. Kita seharusnya masih berada di dalam formasi, kata Sun Jian. Mungkin, Zichen juga melihat sekeliling dengan tatapan kosong di matanya. Lalu bagaimana kita akan menghancurkan susunan itu? Sun Jian menatap Zichen. Keduanya saling bertanya dan menjawab, sebagai seorang anak, Lingar tentu saja tidak bisa menyelah. Karena reaksi naluriah terhadap rasa takut, Lingar lebih dekat dengan Sun Jian. Aku tidak tahu apapun tentang formasi. Kalau saja tetuamu ada di sini. Setelah melihat sekeliling, Zichen masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kita memicu susunan itu saat kita mencari dalam lingkaran. Mungkin tempat untuk memecah susunan itu ada di sekitar sini. Mengapa kita tidak mencari di sepanjang jalan lagi? Sun Jian menyarankan. Sepertinya itu satu-satunya cara. Baiklah, ayo kita pergi lagi. Mungkin kita bisa bertemu Wu Liu lagi. Zichen mengangguk. Lalu, mereka bertiga berjalan maju. Sama seperti sebelumnya, mereka kembali ke jalan yang sama saat mereka datang. Tuanku, tuanku, apakah itu Anda? Setelah menjelajahi lebih dari setengah ribu mil, sebuah suara panik terdengar di belakang mereka bertiga. Ketiganya menoleh dan melihat Wu Liu berlari ke arah mereka. Wajah mereka langsung dipenuhi kewaspadaan. Namun, pada saat yang sama, Wu Liu juga sangat waspada. Ketika dia berada seratus meter dari mereka bertiga, dia berhenti. Tuanku, Tuan Zichen, apakah itu Anda? Wu Liu menatap Zichen dengan waspada. Dia tidak melangkah maju. Ini aku. Zichen mengangguk. Lalu, dia berkata dengan dingin, tapi apakah kamu Wu Liu? Ini aku, ini aku. Aku Wu Liu dari pavilion barbar surgawi. Wakil master pavilion mengirimku ke sini. Tapi apakah kau Tuan Zichen? Wu Liu masih tidak melanjutkan. Kau tidak percaya padaku. Zichen menatap Wu Liu. Wu Liu, ini kami. Kami bertiga selalu bersama. Namun setelah kau pergi, kami melihat dirimu yang lain. Itu palsu. Itu ilusi. Zichen menemukannya, kata Sun Jian. Itu benar-benar dirimu. Itu benar-benar kalian. Aku mengalami situasi yang sama tadi. Kalian mengikutiku keluar dari lorong dan aku melihat dunia luar. Aku sangat senang, jadi aku maju. Tetapi siapa yang mengira bahwa Tuan Zichen akan mencoba membunuhku? Untungnya, aku bereaksi cepat dan menghindar. Selain itu, energi itu tidak kuat. Setelah itu, aku menyadari bahwa kalian bertiga juga palsu. Kewaspadaan Wu Liu menghilang saat dia berjalan mendekat. Ini salah paham. Ini semua salah paham. Kita jatuh ke dalam formasi ilusi. Apa yang terjadi hampir sama dengan apa yang kau katakan, kata Sun Jian. Ling, R juga mengangguk. Tempat ini aneh sekali. Menakutkan. Aku terus merasa ada yang diam-diam mengawasiku. Tuan Zichen, apakah ada cara untuk menghancurkan formasi ini? Wu Liu benar-benar melonggarkan kewaspadaannya. Zichen menatap Wu Liu yang sedang berjalan mendekat, lalu tiba-tiba berkata, Wu Liu, bukankah pakaianmu hancur karena ledakan di lorong itu? Kenapa sekarang baik-baik saja? Wu Liu tertegun. Ia menunduk melihat jubahnya dan berkata, sekarang sudah baik-baik saja. Tidak, aku baru saja berganti ke set lain. Oh, ya, kamu ganti baju. Zichen mengangguk. Ada senyum tipis di wajahnya, dan dia santai. Ya, kamu ganti baju. Ling er dan aku mengingatnya, kata Sun Jian. Ling er juga mengangguk. Kempatnya bersatu kembali. Itu jelas pertanda baik. Namun, pada saat berikutnya, Zichen tiba-tiba menyerang. Dia mengarahkan jarinya ke alis Wu Liu. Tuan Zichen, Anda. Wu Liu tertegun. Ekspresinya berubah drastis. Menghadapi serangan Zichen, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Huff. Jawaban Wu Liu membuat Zichen mendengus dingin. Setelah jari emas itu jatuh, tubuh Wu Liu meledak lagi dan menghilang seperti asap. Itu hanya ilusi lagi. Itu masih ilusi. Bagaimana ini mungkin? Mata Sun Jian membelalak tak percaya. Dia bukan Wu Liu, tapi dia tahu tentang Wu Liu. Formasi ilusi ini terlalu menakutkan. Memang sulit untuk mengetahuinya. Mari kita lanjutkan pencarian. Mungkin tempat untuk menghancurkan formasi itu ada di dekat sini, kata Zichen. Kemudian mereka bertiga mulai mencari dengan cermat. Namun setelah mencari sekali, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Ketiganya kembali dengan tangan hampa. Zichen sedikit tertekan. Dia terjebak di sini. Sun Jian dan Ling Er juga tidak berdaya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetap di sini bukanlah solusi. Mengapa kita tidak mencarinya terus-menerus? Selama masih dalam bentuk formasi, pasti akan ada kekurangannya. Selama kita cukup berhati-hati dan tidak melewatkan satupun tempat yang mencurigakan, kita pasti bisa menembusnya, kata Sun Jian. Itu masuk akal. Kita tidak boleh berkecil hati. Zichen berdiri. Ketiganya mencari lagi. Dalam jarak seribu mil, mereka bertiga mulai mencari dengan hati-hati berulang kali. Mereka tidak melewatkan satu tempat pun. Mereka mencari lebih dari sepuluh kali, tetapi tidak ada yang aneh sama sekali. Ketiganya kembali ke pintu masuk. Ling Er dan Sun Jian sudah terengah-engah. Jelas, mereka sangat lelah. Tidak ada yang mencurigakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak. Apakah kita akan terjebak di sini selamanya? Sun Jian sangat tidak rela. Tiba-tiba, Sun Jian melirik ke arah pintu keluar. Ada pola yang mirip dengan Kuali. Lihat, apa itu? Mengikuti arah jari Sun Jian, Zichen dan Ling Er juga melihat polanya. Ketiganya bergegas maju. Itu adalah pola Kuali, dan tampak seperti Kuali Pil. Pola itu terukir di dekat pintu keluar. Saat Zichen menyentuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan ukiran di dalamnya. Hampir semua yang ada di sini mati. Hanya yang ini yang terasa nyata. Mungkinkah jalan keluar untuk menghancurkan formasi itu ada di sini? Tanya Sun Jian. Zichen berpikir sejenak, lalu berkata, kita akan tahu apakah jalan keluarnya ada atau tidak saat kita mencobanya. Begitu dia selesai bicara, Zichen langsung menemukan polanya. Kuali Pil itu langsung hancur. Energi tersapu keluar, dan ketiganya tiba-tiba terbuka. Formasi ilusi itu hancur. Mereka bertiga telah mencapai pintu keluar yang sebenarnya. Selama mereka melangkah, mereka akan dapat meninggalkan tempat ini. Tuan, suara Wuliu terdengar lagi. Sun Jian dan Ling Er menatap Wuliu dengan waspada. Dua kali mereka keluar adalah palsu. Sepertinya kali ini juga kemungkinan besar palsu. Formasinya rusak. Dia nyata, kata Zichen, suaranya tenang. Yang asli atau palsu, kemana kamu pergi? Aku sudah bola bali beberapa kali, tetapi aku tidak melihatmu. Sambil berbicara, Wuliu melangkah maju. Sun Jian dan Ling Er menyentuh dan mencubit Wuliu. Setelah memastikan bahwa dia nyata, mereka berdua tertawa. Wuliu sedikit bingung. Karena semua orang sudah ada di sini, bukankah sebaiknya kita pergi? Tanya Sun Jian. Zichen menatap Sun Jian dan tersenyum tipis. Jika kamu tidak punya permintaan, kami ingin pergi. Aku, apa saja permintaanku. Aku tidak punya permintaan apapun. Aku hanya ingin pergi. Sun Jian tertegun. 705. Zichen melotot ke arah Sun Jian. Ketika Ling Er mendengar ini, dia tanpa sadar melepaskan diri dari genggaman Sun Jian dan mencondongkan tubuhnya ke arah Zichen, menatap Sun Jian dengan takut-takut. Zichen, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Sun Jian menatap Zichen dengan bingung. Kau bisa mengerti, kata Zichen acuh tak acuh. Namaku Sun Jian. Apa yang kau inginkan dariku? Kembalikan diriku sendiri, kata Sun Jian polos. Wuliu berdiri di samping, tidak mengerti. Jika kau ingin keluar, aku akan keluar. Jika kau ingin masuk, aku akan masuk bersamamu. Jika kau ingin berjalan berputar-putar, kami akan menemanimu. Tapi sekarang, kau harus mengembalikan Sun Jian yang asli, kata Zichen dingin. Zichen, kamu salah paham. Aku, Sun Jian memasang ekspresi polos dan ingin menjelaskan. Lihatlah ini dan Anda akan tahu apakah ini salah paham. Zichen menyela perkataan Sun Jian, lalu senyum dingin muncul di wajahnya. Lalu, ada perubahan di matanya yang dingin. Mata kirinya yang hitam cemerlang tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu sangat panas dan mengandung energi yang-yang ekstrim. Mata kanannya berkedip-kedip dengan cahaya perak. Dingin dan menyelaukan seperti ular perak, melambangkan energi yin yang ekstrim. Melihat mata emas dan perak Zichen, ekspresi Sun Jian berubah. Dia berseru, ini adalah mata yin yang. Kamu benar-benar memiliki mata yin yang. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Kedua matanya tertuju pada Sun Jian, dan ekspresinya menjadi semakin dingin. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak menyangka kau memiliki mata yin yang. Orang tua ini salah perhitungan. Sun Jian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan wajah tuanya menjadi semakin tua. Dalam sekejap mata, Sun Jian berubah menjadi lelaki tua yang tidak dikenalnya. Rambutnya memuti, dan dia menertawakan langit. Pemandangan di sekitarnya juga berubah. Orang tua itu muncul. Susunan ilusi telah rusak, dan mereka sekarang berada di dunia nyata. Kelompok itu masih berada di dunia kecil, tetapi dunia kecil ini tidak lagi kosong. Beberapa ratus mil jauhnya, di tengah dunia kecil ini, ada tungkupil raksasa dan mengjulang tinggi berdiri di sana. Kuali itu kuno dan luas, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Ada banyak binatang buas yang diukir di atasnya, dan kuali itu melepaskan aura yang menyesakkan. Ini adalah kuali pil abadi. Saat dia melihat kuali pil itu, mata Zichen tiba-tiba terbelalak, seolah-olah dia telah melihat hantu. Setidaknya penglihatanmu masih bagus. Lelaki tua itu tersenyum. Di mana kakekku, Ling, R memberanikan diri dan bertanya. Pandangan lelaki tua itu tertuju pada Ling R. Setelah mengamatinya, dia tidak bisa tidak memujinya. Hem, lumayan. Tubuh yin ekstrim. Bakat yang luar biasa. Kemudian, dia melirik Zichen dan berkata, dia jauh lebih kuat darinya. Saat mereka sedang berbicara, sesosok tubuh berlari dari kejauhan. Sosok itu adalah Sun Jian. Sosok itu tampak bingung dan ketakutan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, saat dia melihat lelaki tua yang tidak dikenalnya itu, ketakutan muncul di matanya. Limitless dan cauldron? Ya ampun, hal semacam ini benar-benar ada. Tatapan Zichen sudah kembali normal, tetapi tatapannya masih tertuju pada kuali pil. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kuali pil tak terbatas adalah harta karun tertinggi dari sekte abadi. Zichen memiliki deskripsi yang jelas tentang harta karun itu dalam warisan yang diperolehnya. Ketika memurnikan pil dengan kuali ini, tidak perlu khawatir kuali akan meledak karena tingkat keberhasilannya 100%. Selain itu, kualitas pil yang dimurnikan dengan kuali ini akan sangat tinggi. Di masa lalu, keterampilan pemurnian pil sekte abadi adalah yang terbaik di wilayah selatan karena keberadaan kuali dan tanpa batas. Tentu saja, jika kuali dan tanpa batas hanya memiliki sedikit efek ini, itu masih jauh dari harta karun tertinggi. Paling tidak, itu tidak bisa disebut harta karun tertinggi dari sekte abadi. Hal yang paling berharga tentang itu adalah rohnya. Dengan bantuan roh kuali, bahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang pemurnian pil dapat memurnikan kuali pil tertinggi. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus mengenali ramuan spiritual yang digunakan untuk memurnikan pil tertinggi. Jika seseorang dengan ceroboh melemparkan ramuan spiritual ke dalam kuali, meskipun pil tersebut masih dapat dimurnikan, tidak pasti apakah pil tersebut dapat dimakan. Dalam warisan yang diperoleh Zichen dari sekte abadi, terdapat banyak teknik pemurnian pil rahasia. Namun, setelah teknik pemurnian pil rahasia ini, penekanannya adalah pada kuali pil tanpa batas. Begitu seseorang memperoleh kuali ini, dengan bantuan roh kuali yang mengetahui banyak teknik pemurnian pil, seseorang dapat langsung mengubah orang biasa menjadi ahli pemurnian pil tingkat tinggi. Bahkan Zichen sedikit terkejut dengan kuali ajaib seperti itu. Namun, dia tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk menemukan kuali ini dalam perjalanan ini. Ini karena kuali ini tidak berada di dimensi saku, tetapi ditempatkan di dunia luar untuk memurnikan pil. Dapat diasumsikan bahwa kuali ini telah lama diambil oleh kekuatan eksternal setelah sekte abadi dihancurkan. Melihat kuali di depannya, keterkejutan di hati Zichen tidak hilang untuk waktu yang lama. Kuali ini memang merupakan harta karun tertinggi di antara harta karun tertinggi. Di masa lalu, sekte abadi mengandalkan kuali ini untuk mendukung seluruh sekte. Sekte abadi pada saat itu jauh lebih kuat daripada pavilion barbar surgawi saat ini. Kalau saja Zichen membawa kembali kuali ini, selama dia punya cukup sumber daya, kuali dan tanpa batas ini akan lebih dari cukup untuk menopang pavilion barbar surgawi belaka. Dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, tatapan Zichen akhirnya meninggalkan kuali dan mendarat pada lelaki tua itu. Senior, Anda adalah roh kuali. Pihak lainnya berambut putih, berjanggut putih, dan berwajah penuh kerutan. Dia tampak seperti orang tua di usia senjanya. Sambil menatap Zichen, lelaki tua itu berkata, bahkan setelah sekte abadi hancur, kau masih berhasil menebak identitasku. Sepertinya kau punya beberapa keterampilan. Senior, kamu tahu kalau sekte abadi telah hancur. Zichen menatap lelaki tua itu dengan heran. Menurut pendapat Zichen, kuali pil tanpa batas pasti telah ditempatkan di dimensi saku oleh sekte abadi saat mereka mengerahkan seluruh sekte mereka. Itulah sebabnya kuali pil tanpa batas dapat dipertahankan setelah sekte abadi dihancurkan. Tentu saja aku tahu, saat itu, banyak sekali orang yang datang untuk memperebutkannya dan mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Untungnya, lelaki tua ini cukup pintar untuk bersembunyi di dimensi saku pada saat yang genting, kata roh kuali dengan bangga. Zichen sekali lagi terkejut. Kuali ini memang merupakan harta karun tertinggi dari sekte abadi. Kuali ini telah hidup selama ribuan tahun dan bahkan dapat bersembunyi di dimensi saku dengan sendirinya. Nak, aku bisa melihat bahwa kau menggunakan yang yang ekstrim. Kau seharusnya adalah keturunan dari garis keturunan yang yang ekstrim. Tapi bagaimana dengan mata yinyangmu? Tanya roh kuali. Mata yinyang apa? Zichen memasang ekspresi bingung di wajahnya. Sebelumnya, ketika roh kuali berseru tentang mata yinyang, meskipun Zichen bingung, dia berpura-pura tidak mengerti. Sekarang setelah lelaki tua itu mengungkapkan dirinya dan dia mengetahui identitas pihak lain, Zichen tidak lagi memiliki keraguan. Itu adalah transformasi matamu sekarang. Satu emas dan satu perak, satu yang dan satu yin. Itu disebut mata yinyang. Apa kau tidak tahu? Roh kuali menatap Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak tahu. Jika kau tidak tahu tentang mata yinyang, bagaimana kau bisa mengenaliku? Roh kuali bahkan lebih bingung. Itu hanya tebakan, kata Zichen sambil tersenyum. Apa? Hanya tebakan. Meskipun aku tidak bisa melihatmu, aku merasakan bahwa kamu tidak normal. Selama periode waktu ini, aku sengaja berbicara denganmu sambil diam-diam mengamati reaksimu. Aku menemukan bahwa kamu sangat aktif dan memiliki pikiran yang tajam. Kamu tampaknya bukan ilusi. Oleh karena itu, aku menduga bahwa kamu telah mengambil wujud sunjian. Apa yang terjadi selanjutnya persis seperti yang aku duga. Kamu sengaja mengarahkan kami dalam lingkaran dan membimbing kami untuk menghancurkan formasi. Senyum percaya diri muncul di wajah Zichen saat dia melanjutkan, Jika kita pergi lebih awal, kita akan benar-benar pergi tetapi kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu telah mengikuti kami sebagai sunjian sepanjang jalan dan tidak menyimpan niat jahat apapun. Oleh karena itu, aku mengambil risiko pada akhirnya. Mengenai mata yin yang yang kamu sebutkan, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Untuk memaksamu menampakkan diri, aku sengaja menyalurkan energi yin yang ekstrim dan yang yang ekstrim ke mataku karena aku merasa bahwa mereka akan tampak lebih mengesankan dan mengintimidasi. Siapa yang mengira bahwa ada yang namanya mata yin yang Bagus, 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 dasar bocah nakal. Aku, Roh Kuali, sudah ada begitu lama sehingga aku benar-benar tertipu oleh bocah nakal sepertimu. Kau benar, aku sudah terlalu lama sendiri dan terlalu bosan. Aku hanya ingin menggoda kalian semua. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu. Tidak? Tunggu sebentar, Roh Kuali menggelengkan kepalanya dan tertawa. Namun segera setelah itu, ia menyadari ada sesuatu yang salah dan berkata, itu tidak benar. Apa yang baru saja kau katakan? Kau menyalurkan energi yin yang ekstrim dan yang yang ekstrim ke matamu. Koeksistensi yin yang sudah cukup. Zi Chen mengangguk. Kemudian, dia mengulurkan tangan kiri dan kanannya. Energi yin ekstrim dan yang ekstrim muncul di masing-masing tangannya. Setelah itu, Zi Chen tersenyum dan berkata, tepatnya, aku seharusnya menjadi penerus guru lama sekte abadi dan bukan murni dari garis keturunan yang ekstrim. Ini karena aku memiliki yang ekstrim dan yin ekstrim. Adapun mengapa aku mampu mengenali kuali dan abadi sekilas, itu juga karena aku telah mewarisi semua warisan sekte abadi. Koeksistensi yin yang, memang benar-benar koeksistensi yin yang. Sekte abadi telah ada selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah ada eksistensi dengan koeksistensi yin yang. Siapa yang mengira bahwa akan muncul setelah sekte abadi dihancurkan? Ekspresi lelaki tua itu berubah untuk pertama kalinya ketika dia melihat energi ekstrim di tangan Zi Chen. Dia berulang kali menghela nafas dan berkata, sepertinya aku salah menilaimu lagi hari ini. Bakatmu memang sangat buruk. Namun, untuk dapat mencapai yin yang coeksistensi, masa depanmu tidak terbatas. Mendengar pujian dari lelaki tua itu, Zi Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kerendahan hati. Ia tersenyum nakal dan berkata, kalau begitu, senior, apakah Anda bersedia mengikuti saya, seorang pria dengan masa depan yang tak terbatas? Ini jelas sebuah undangan. Kuali pil abadi hanya bisa disebut harta karun tertinggi karena roh kuali. Namun, karena roh kuali, itu bukan harta karun tertinggi biasa. Jika Hansuo ingin mengambil kuali pil abadi, dia harus meminta izin roh kuali. Pergi, kemana kita akan pergi? Roh kuali menatap Zi Chen dan tidak menolak. Saya telah mendirikan pasukan di Fringe. Senior, Anda dapat pindah ke sana untuk saat ini. Mengenai masa depan, ketika sekte abadi didirikan, Anda dapat kembali dengan kuali pil abadi, kata Zi Chen. Kuali pil abadi adalah produk dari sekte abadi. Zi Chen harus membuat janji ini kepada lelaki tua itu. Kau mendirikan sekte abadi. Ia, Zi Chen menganggup dan berkata, ini bukan hanya janji kepada ahli yang mewariskan kepadaku, tetapi juga janji kepada tetua Hiroshi. Melihat ekspresi bingung di wajah lelaki tua itu, Zi Chen menjelaskan, pena tua Hiroshi dulu dipanggil Ahmo. Dia mengikuti guru lamanya, Senior, Anda mungkin mengenalnya. Itu dia. Mata kualdron spirit berbinar. Jelas, dia mengingat orang itu. Tak lama kemudian, kualdron spirit menghela nafas dan berkata, dia seharusnya sudah mati. Ketika aku sedang membentuk inti diriku, tetua Hiroshi memorbankan dirinya untuk memberiku waktu untuk membentuk inti diriku. Dia meninggal saat melawan perintah itu, jawab Zi Chen jujur. Kamu telah berhasil membentuk intimu dan mencapai simbiosis Yin dan Yang. Misinya tercapai dan dia meninggal dengan kematian yang pantas, suara kualdron spirit berubah tenang. Jelas, setelah hidup selama ribuan tahun, dia tidak lagi terkejut dengan kematian. Siapa di dunia ini yang bisa lolos dari kematian? Saat itu, sekte abadi telah menghasilkan begitu banyak bakat luar biasa. Namun, pada akhirnya, mereka semua berubah menjadi debu. Roh kuali setuju untuk pergi bersama Zi Chen dan Yang lainnya. Ada pun kuali yang menjulang tinggi, kuali itu bergetar dan menyusut setelah roh kuali bergabung dengannya. Akhirnya, benda itu menyusut seukuran telapak tangan dan dipegang di telapak tangan Zi Chen. Baiklah, kita bisa pergi sekarang, suara roh kuali terdengar di samping Zi Chen. 706. Zi Chen menyimpan kuali dan memimpin kelompok itu keluar dari dimensi kantong. Memperoleh kuali dan abadi berada di luar ekspektasinya. Tuanku, haruskah kita terus mencari? Tanya Wu Liu. Dia jelas tidak puas dengan apa yang dimilikinya dan ingin mendapatkan lebih banyak. Lebih jauh lagi, setelah mengetahui tentang efek dari kuali pil abadi, Wu Liu berpikir bahwa mungkin mereka dapat menemukan kuali pemurnian senjata lainnya. Pada saat itu, mereka akan memiliki kuali pemurnian senjata dan pemurnian pil, menghemat banyak sumber daya untuk paviliun barbar surgawi. Rencana Wu Liu sangat bagus, tetapi sayangnya hal seperti itu tidak ada dalam ingatan warisan Zi Chen. Tidak perlu mencari lagi, hampir semua dimensi saku di sini telah hancur. Bahkan jika tidak hancur, mereka akan diambil oleh orang lain. Tidak akan ada yang lain, kata roh kuali. Karena telah terperangkap terlalu lama, ia tidak memasuki kuali. Diambil oleh orang lain, Zi Chen menoleh untuk melihat roh kuali dan bertanya, siapa orang itu? Itu sudah lama sekali. Dia memiliki energi yang yang sangat kuat tetapi tidak murni. Dia hampir tidak bisa membuka dunia mini itu dan mengambil hampir semuanya kecuali dunia mini tempatku berada, kata Cauldron Spirit. Dia sangat berbakat tetapi keterampilan pengamatannya jauh lebih rendah darimu. Cauldron Spirit melanjutkan, dia sangat berbakat tetapi keterampilan pengamatannya jauh lebih rendah darimu. Kapan itu terjadi? Beberapa dekade yang lalu, tanya Zi Chen. Orang itu memiliki energi yang yang sangat kuat dan jelas merupakan seorang prajurit langit. Namun, kapan kah prajurit langit kedua muncul di wilayah ini? Seharusnya itu terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, kata Cauldron Spirit setelah berpikir sejenak. Sudah lama sekali, kemungkinan besar pihak lain sudah meninggal. Zi Chen tidak bisa berkata apa-apa. Mari kita kembali ke pavilion barbar surgawi. Setelah kelompok itu keluar dari reruntuhan, mereka langsung menuju matriks teleportasi yang mengarah ke Fringe. Berdirinya pavilion barbar surgawi menyatukan wilayah yang kacau ini. Dengan dibukanya pasar, wilayah ini berangsur-angsur menjadi makmur. Dalam 30 tahun berikutnya, ketika banyak matriks teleportasi terhubung, seluruh pasar menjadi lebih makmur. Banyak pasukan telah mendirikan bisnis di wilayah ini, termasuk restoran, penginapan, dan toko. Dalam hal toko, yang paling populer adalah pavilion harta karun dan yang dibuka oleh Klankin. Tempat ini awalnya disebut toko dan Klankin dan menjual pil biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, kualitas pil yang dijual oleh toko dan Klankin menjadi semakin tinggi. Kadang-kadang, bahkan ada pil asal darah. Seiring berjalannya waktu, bisnis toko ramuan Klankin meroket. Toko ramuan Klankin berubah menjadi pavilion harta karun Klankin. Pil obat di sini semuanya berkualitas tinggi. Meskipun harganya mahal, itu sepadan. Selain itu, keluarga Klankin juga akan mengambil kembali beberapa pil obat. Oleh karena itu, jumlah kultifator yang datang ke sini setiap hari sangat tinggi. Setiap hari, akan ada situasi di mana pintu tidak mau terbuka dan orang-orang akan mengantre. Pagi berikutnya, tibalah saatnya pavilion harta karun dan, yang terletak di area paling ramai di alun-alun kota, untuk dibuka. Banyak kultifator mengantre, menunggu untuk membeli pil. Para kultifator ini memiliki esensi inti dan manipulasi, terbang. Apa yang terjadi? Bukankah sudah waktunya? Mengapa kamu belum membuka pintunya? Mungkin dia terlambat karena sesuatu. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Saat waktu pembukaan tiba, pavilion dan bau masih belum dibuka. Ada yang mengeluh, tetapi orang-orang bersabar. Setelah mengeluh beberapa saat, mereka menunggu dengan sabar. Satu jam berlalu dengan cepat, tetapi pavilion dan bau masih belum dibuka. Lebih banyak keluhan datang dari kerumunan. Dua jam telah berlalu, dan suara keluhan sudah memenuhi udara. Empat jam telah berlalu, melihat ke langit, hari sudah hampir siang. Semua toko di alun-alun kota telah buka kecuali pavilion harta karun dan milik klankin. Mengapa mereka tidak membuka pintu? Apakah semua anggota klankin sudah mati? Apakah mereka tidak akan berbisnis lagi? Sial, apa yang mereka lakukan? Jika kau tidak mau berbisnis, pergilah dari sini. Jangan buat kami senang dengan hal yang sia-sia. Keluhan dari masyarakat semakin banyak, pavilion dan bau masih belum dibuka dalam waktu yang lama. Hal ini membuat masyarakat marah. Di samping pavilion dan bau, Patriar Klan Liu melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan senyum penuh arti. Seperti yang diharapkan dari Kinrende, baik hati dan saleh. Melakukan hal ini akan memengaruhi popularitas alun-alun kota, tetapi tidak akan ada ruang untuk rekonsiliasi dengan Xi Chen. Saat itu tengah hari, dan matahari bersinar terik di atas kepala mereka. Dalam cuaca yang begitu panas, pavilion dan bau milik klan Kin masih belum dibuka, yang membuat banyak kultifator marah. Setelah sekian lama, kerumunan di pavilion dan bau tidak berkurang. Sebaliknya, jumlahnya bertambah. Tepat saat semua orang marah dan mengumpat, pintu pavilion dan bau klan Kin akhirnya terbuka. Pintu perlahan terbuka. Seseorang berdiri di tengah. Itu adalah Patriar Klan Kin, Kinrende. Ada apa dengan klan Kinmu? Kenapa kamu baru buka sekarang? Apa kamu tidak mau bekerja lagi? Sudah hampir tengah hari. Mengapa kamu tidak menunggu sampai hari gelap? Benar sekali. Kalau kamu mampu, jangan buka pintunya. Berbagai macam keluhan datang. Kinrende tidak membalas. Dia hanya mendengarkan dengan tenang dengan ekspresi yang dirugikan. Semuanya, saya minta maaf. Setelah sebagian besar keluhan orang banyak tersalurkan, Kinrende melambaikan tangannya. Setelah semua orang tenang, dia berkata langsung, pavilion dan bau resmi ditutup hari ini. Tinggalkan alun-alun kota ini. Wow. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Kemudian, mereka terdiam dan menatap Kinrende dengan tidak percaya. Mereka hanya marah dan mengucapkan kata-kata itu dengan sengaja. Tentu saja, mereka tidak ingin pavilion dan bau ditutup. Sekarang setelah mereka mendengar berita itu, mereka semua tercengang. Kenapa? Kenapa kita tidak bekerja lagi? Jika kamu tidak bekerja lagi, kemana kita bisa membeli ramuan berkualitas tinggi? Mengapa kamu tiba-tiba tidak bekerja lagi? Apakah terjadi sesuatu? Banyak kultifator di pintu masuk pavilion dan bau bertanya dengan bingung. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Karena kami memiliki beberapa konflik dengan pavilion manusia surgawi, kami tidak ingin tinggal di sini. Saya, Kinrende, yang telah bersikap baik dan benar sepanjang hidup saya, bersumpah atas nama klan Kin bahwa kami tidak akan pernah menginjakan kaki di alun-alun kota ini lagi. Kinrende awalnya tampak bersalah. Kemudian, dia tampak bertekad. Punggungnya tegak, dan suaranya nyaring dan kuat. Dia penuh dengan kebanggaan. Mereka ingin kamu pergi hanya karena beberapa konflik yang tidak penting. Cara pavilion manusia surgawi melakukan sesuatu itu terlalu berlebihan. Ini keterlaluan. Mereka punya terlalu banyak kekuasaan. Hanya karena beberapa konflik, mereka ingin kita pergi. Apa itu pavilion manusia surgawi? Sebuah kekuatan penguasa tertinggi. Mereka baru berdiri selama 30 tahun, tetapi mereka sudah menindas orang lain. Para kultifator memiliki imajinasi yang tinggi. Setelah melihat ekspresi Kinrende, mereka memahami kebenaran masalah ini dan mulai mengutuk pavilion manusia surgawi. Selama bertahun-tahun, ramuan dari klan Kin sangat dibutuhkan oleh banyak kultifator. Sekarang pavilion dan bau ditutup, mereka tidak akan punya tempat untuk membeli ramuan di masa mendatang. Tentu saja, mereka tidak bisa menerimanya. Kerumunan itu marah. Kutukan terhadap pavilion manusia surgawi semakin kuat dan membuat para kultifator yang menjaga alun-alun kota khawatir. Krik apa yang sedang dimainkan klan Kin sekarang? Cepat laporkan pada master pavilion. Harus dikatakan bahwa klan Kin sangat populer di alun-alun kota. Meskipun para kultifator pavilion manusia surgawi tahu bahwa ada konflik antara kedua belah pihak, mereka tidak berani bertindak terlalu jauh dengan klan Kin. Mereka akan menoleransi mereka semampu mereka. Namun, klan Kin ingin pergi hari ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang drastis. Itu benar-benar keterlaluan. Berita itu dengan cepat menyebar ke pavilion manusia surgawi dan ke telinga Wang Kiong. Apa, pavilion dan bau akan ditutup? Ketika Wang Kiong mendengar ini, dia membanting meja dan berdiri. Wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan marah, klan Kin benar-benar keterlaluan. Selama bertahun-tahun, Wang Kiong telah mendukung pavilion manusia surgawi. Itu tidak mudah baginya. Tidak ada berita tentang Zichen yang paling bergensi untuk waktu yang lama. Ada pun para kultifator kuat di pavilion, Biksu, Kera Iblis, Zhang Haotian, dan yang lainnya. Mereka semua pergi satu demi satu. Dia adalah satu-satunya yang tersisa yang bertanggung jawab atas pavilion manusia surgawi. Meskipun dia juga sangat kuat, dia tidak dapat dibandingkan dengan Zichen, Biksu, dan yang lainnya. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tidak mendengarkannya. Sebagai salah satu dari banyak kekuatan, dia tentu saja tidak bisa menghindari rencana jahat. Oleh karena itu, klan Kin menjadi bidak catur dalam permainan antara kekuatan lain dan pavilion manusia surgawi. Selama bertahun-tahun, klan Kin telah berulang kali melewati batas pavilion manusia surgawi. Itu juga dihasut oleh kekuatan lain. Tanpa Zichen dan yang lainnya, kekuatan tempur pavilion manusia surgawi dapat dikatakan telah menurun lebih dari setengahnya. Kultifator yang paling kuat adalah Wang Kiong dan beberapa kultifator inti primordial tingkat menengah. Meskipun Penatua Gui masih ada, ini adalah permainan antar kekuatan, jadi dia tentu saja tidak dapat ikut campur. Oleh karena itu, pavilion manusia surgawi selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam permainan. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif selama bertahun-tahun. Hari ini, klan Kin akan pergi lagi. Dari sudut pandang Wang Kiong, ini adalah permainan lain. Ini adalah tanda bahwa kekuatan lain akan menghancurkan pasar pavilion manusia surgawi. Dia tidak mengatakan mengapa dia tutup, tanya Wang Kiong dengan wajah cemberut. Dia tidak mengatakan alasan pastinya, tetapi dari apa yang dikatakan orang lain, sepertinya klan Kin menyinggung pavilion manusia surgawi. Kami tidak mengizinkan mereka membuka tempat ini. Selain itu, klan Kin bersumpah di depan umum bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke pasar kami, kata kultifator inti primordial yang datang untuk melapor. Kami tidak mengizinkan mereka membukanya. Mungkinkah Wu Liu memiliki konflik dengan klan Kin di negeri orang-orang biadab? Namun, seharusnya tidak demikian. Wu Liu selalu melakukan hal-hal dengan tepat. Wang Kiong mengerutkan kening, lalu bertanya, di mana Wu Liu? Apakah dia sudah kembali? Dia belum melakukannya. Hal ini membuat Wang Kiong semakin bingung. Mereka yang pergi untuk merayakan ulang tahunnya sudah kembali, tetapi mereka yang pergi untuk memberi selamat belum kembali. Kultifator inti primordial ragu-ragu sejenak, lalu berkata, namun, ada rumor tentang kepergian mereka. Aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Gosip apa? Cepat ceritakan padaku, desak Wang Kiong. Menurut rumor, orang yang meminta klan Kin meninggalkan pasar adalah pemimpin pavilion manusia surgawi, Zichen. Apa? Itu Zichen? Bagaimana mungkin? Wajah Wang Kiong dipenuhi rasa tidak percaya, tetapi tak lama kemudian, dia tampak teringat sesuatu dan berkata, ikuti aku ke pasar. Ketika Wang Kiong tiba di pasar, para kultifator di sana sudah sangat gelisah. Hampir semuanya membentuk kelompok untuk berbaris. Semboyan itu tentu saja mengutup pavilion manusia surgawi karena menindas orang lain dengan kekuatan mereka. 707. Orang-orang dari golongan lain juga memandang Wang Kiong. Banyak dari mereka menganggup padanya untuk menunjukkan niat baik mereka. Hal ini membuat Wang Kiong berpikir bahwa mereka tidak tahu malu dan sok tahu. Ini adalah cara untuk bersaing dengan faksi besar. Pihak lain jelas ingin menghancurkan keluargamu dan melumpuhkanmu, tetapi mereka tetap akan menganggup dan tersenyum saat bertemu. Kin Rende, trik apa yang sedang kamu coba mainkan sekarang? Wang Kiong menatap Kin Rende dan berkata dengan dingin. Kerumunan yang bersemangat perlahan terdiam karena kemunculan Wang Kiong. Namun, mereka semua menatap tajam ke arah Wang Kiong di udara. Master Pavilion Wang Kiong, kali ini bukan keluarga Kin yang sedang bermain trik. Pavilion Barbar Surgawi Anda yang tidak dapat kami ganggu. Saya sudah meminta orang-orang untuk berkemas dan kami akan segera pergi. Saya harap Anda tidak terburu-buru dan memberi kami waktu, kata Kin Rende dengan rendah hati. Di hadapan Wang Kiong, dia jelas merupakan pihak yang lemah. Dalam hati setiap orang, pihak yang lemah harus dilindungi. Pavilion Barbar Surgawimu terlalu berlebihan. Ini hanya konflik kecil dan kau ingin mengusir keluarga Kin. Ini jelas-jelas bullying. Bahkan vaksi penguasa tidak akan melakukan ini, apalagi vaksi yang bukan penguasa. Sekelompok kultifator berbicara dan mengutuk Wang Kiong di udara. Apa yang terjadi? Wang Kiong bertanya dengan wajah cemberut. Karena keadaan sudah seperti ini, keluarga Kinku pasti akan pergi. Aku juga bersumpah tidak akan memasuki pasar Pavilion Barbar Surgawimu lagi. Kin Rende berpura-pura menjadi pihak yang lebih lemah. Ia kemudian menoleh untuk melihat keluarga Liu dan berkata, Saudara Liu, agar Pavilion Barbar Surgawi bertindak seperti ini, Anda harus memperingatkan mereka agar tidak mengikuti jejak keluarga Kin saya. Patriar keluarga Liu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Keluarga Liu datang bersama keluarga Kin. Mengapa hanya keluarga Kin yang pergi? Bagaimana dengan keluarga Liu? Salah satu dari kalian menjual ramuan dan yang lainnya menjual senjata. Kalian menguasai hampir setengah pasar. Begitu kalian pergi, pasar akan runtuh. Mengapa kalian tidak pergi saja? Bukankah kalian bersaudara? Bukankah kalian seharusnya saling membantu? Keluarga Kin akan pergi, tetapi kalian menonton pertunjukan dengan santai. Sekelompok kultifator mulai mengutuk keluarga Liu, tetapi Patriar keluarga Liu masih tersenyum. Tuan-tuan, tidak perlu seperti itu. Keluarga Kin ku punya tulang punggung. Mari kita berpisah dengan baik-baik. Di masa depan, Pavilion Pelet kita akan tersebar di seluruh pinggiran. Cabang terdekat akan berada di tanah tengah, Kinrende memberi isyarat dengan tangannya. Kinrende berpura-pura tidak peduli dan berkata tidak apa-apa. Namun, yang lainnya tidak mau melepaskan keluarga Liu dan Pavilion Barbar Surgawi. Meskipun mereka tidak berani bergerak, mereka masih berani mengejek mereka. Semuanya, tidak perlu begitu gelisah. Klan Liu kita tidak pergi karena Penguasa Pavilion Zichen tidak meminta kita pergi. Selain itu, Klan Liu kita berhutang budi kepada Penguasa Pavilion Zichen. Bagaimana mungkin kita tidak membalas kebaikan seperti itu? Leluhur Klan Liu berkata dengan keras. Nama Zichen merupakan sebuah legenda. Tidak ada seorang pun di daerah ini yang tidak mengenalnya. Pada saat ini, ketika Leluhur Klan Liu menyebut nama Zichen, semua orang terdiam. Namun setelah hening sejenak, segala macam seruan terdengar dari kerumunan. Apa, Zichen? Penguasa Pavilion Barbar Surgawi, Zichen. Bukankah dia menghilang selama lebih dari 30 tahun? Rumor mengatakan bahwa dia gagal membentuk inti emasnya dan meninggal secara tidak wajar. Apakah dia masih hidup? Zichen masih hidup. Dialah yang meminta keluarga Qin pergi. Apa yang terjadi? Suara seruan dari kerumunan semakin keras, tetapi tidak ada yang mengutuk atau mengejek. Masalah ini melibatkan Zichen, jadi mereka jelas lebih berhati-hati dengan kata-kata mereka. Ini karena di dalam hati mereka, Zichen tidak mengenali siapapun. Pavilion Barbar Surgawi dapat didirikan karena dia. Dia benar-benar bintang yang jahat. Zichen benar-benar masih hidup. Di udara, Wang Kiong menatap leluhur klan Liu dengan sedikit kegembiraan. Penguasa Pavilion Zichen memang masih hidup. Dialah yang meminta keluarga Qin pergi. Bagaimana mungkin wakil penguasa Pavilion tidak tahu? Mungkinkah dia belum kembali? Dan Yuan dari klan Liu terkejut. Namun setelah dipikir-pikir, dia pun mengerti. Jika Zichen benar-benar kembali, keluarga Qin hanya mencari kematian. Qin Rende yang malang ingin menggunakan reputasi keluarga Qin untuk menyelamatkan sedikit kelonggaran, tetapi dia tidak tahu bahwa ini merupakan ancaman bagi Zichen. Bahkan jika dia mempertaruhkan segalanya dan membakar semua kapalnya, itu tidak akan mengubah nasib keluarga Qin untuk pergi. Ini karena Zichen tidak akan diancam. Setelah memastikan bahwa Zichen masih hidup, Wang Kiong merasa seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya. Ia merasa beban di pundaknya telah jauh berkurang. Ia telah mengepalai pavilion Barbar Surgawi selama 30 tahun, tetapi kemajuannya terlalu lambat. Karena Zichen memintamu pergi, keluarga Qinmu harus segera pergi, kata Wang Kiong dingin kepada Qin Rende. Di bawah kesaksian banyak orang, aku akan pergi, kata Qin Rende, terdengar sedikit bersalah namun tegas. Setelah dia berbicara, adegan dia menolong yang lemah tidak terjadi. Ekspresi para kultifator juga berubah. Setelah beberapa saat, seorang kultifator berkata, seberapa besar konflik antara kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan. Mengapa mereka harus mengusir keluarga Qin? Ia, keluarga Qin sangat populer di pasar. Jika mereka pergi, itu akan menjadi kerugian bagi pasar. Kesalahpahaman apa yang tidak bisa dibicarakan semua orang. Akhirnya, seseorang berbicara, tetapi dengan nada bernegosiasi. Tidak ada lagi kesombongan dan kecaman seperti sebelumnya. Adegan ini diluar dugaan Qin Rende. Dia hampir muntah darah. Jelas, ketika dia mempertaruhkan segalanya dan membakar semua kapalnya, dia telah mengabaikan pengaruh Zichen di area ini. Jika Zichen telah mendatangkan keajaiban di Tanah Barbar dan merupakan berhala yang disembak oleh para pembudidaya nakal, maka di Tanah Cautik, Zichen adalah dewa pembantaian yang dihormati. Hal ini karena kebangkitan paviliun Barbar Surgawi telah menggunakan para ahli dari semua kekuatan di Tanah Kacau sebagai batu ujian. Zichen telah mengalahkan semua kekuatan yang datang untuk menyerang mereka, dan penguasa paviliun-paviliun Barbar Surgawi, Zichen, telah menggunakan kekuatan tempurnya yang luar biasa untuk mempertahankan posisinya sebagai dewa pembantaian di Tanah Kacau. Mereka bisa mengabaikan Wang Kiong karena ia tidak terkenal dan tidak memiliki catatan pertempuran yang kuat. Namun, mereka tidak berani mengabaikan Zichen. Begitu reputasi Zichen yang ganas diketahui, mereka benar-benar tidak berani mengkritiknya di pasar milik Zichen. Konflik antara paviliun Barbar Surgawi dan keluarga Kin tidak dapat diselesaikan. Tindakan Zichen adalah sesuatu yang selalu ingin kulakukan tetapi tidak pernah kulakukan. Mengenai alasan dibalik ini, keluarga Kinmu yang paling tahu. Suara Wang Kiong menjadi dingin. Setelah mengetahui bahwa Zichen telah menerobos dan kembali, dia menjadi jauh lebih percaya diri. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa berbagai kekuatan mengangguk padanya dengan niat baik. Jelas, mereka sudah tahu bahwa Zichen telah menerobos dan kembali. Konflik di antara kita terjadi karena beberapa pil. Keluarga Kin mengakui bahwa kita telah bersikap kurang tepat dalam menangani masalah selama bertahun-tahun. Namun, pesanan kita terlalu banyak dan kita terlalu sibuk. Namun, kami berjanji akan mengembalikan semua pil yang menjadi tanggungan kami sesegera mungkin. Kin Rende berbicara lagi. Dia tidak lagi mendominasi. Kali ini, dia benar-benar merendahkan pendiriannya. Dia masih memiliki secerca harapan di hatinya karena pasar akan kehilangan banyak popularitas tanpa keluarga Kin. Zichen baru saja menerobos dan sedang marah, jadi dia tidak mempertimbangkan gambaran besarnya. Namun, Wang Kiong telah bertanggung jawab atas pavilion barbar surgawi selama 30 tahun dan berulang kali menurunkan laba bersihnya karena dia mempertimbangkan gambaran besarnya. Oleh karena itu, dia bertaruh. Dia bertaruh pada masa depan keluarga Kin. Selama Wang Kiong setuju untuk berdamai, akan sulit bagi Zichen untuk membantah Wang Kiong saat dia kembali. Dengan begitu, keluarga Kin akan dapat bertahan di pasar. Mengenai hubungan bisnis antara kedua belah pihak, hal itu dapat dipupuk secara perlahan di masa mendatang. Wang Kiong memang sedikit tergoda. Pada saat yang sama, itu juga karena dia tidak tahu mengapa Zichen mengusir keluarga Kin keluar dari pasar. Namun, dia tidak bodoh dan tidak langsung setuju. Saat Wang Kiong tengah asyik berpikir, beberapa sosok terbang mendekat dari jauh. Tokoh-tokoh ini langsung menuju pasar. Meskipun pavilion barbar surgawi telah dipaksa mundur dalam permainan catur selama bertahun-tahun, tidak seorang pun kecuali Wang Kiong yang berani terbang di udara di pasar. Pada saat ini, melihat keempat orang itu terbang dengan cepat tanpa ada niat untuk berhenti, kerumunan itu berseru. Tepat saat mereka mengira seseorang datang untuk membuat masalah, seruan yang lebih keras terdengar. Itu adalah Master Pavilion. Itu Master Pavilion Zichen. Dia kembali. Di antara keempat sosok itu, sosok yang berada di tengah adalah Zichen. Ia sedang menggandeng tangan seorang gadis kecil saat mereka mendekat dari kejauhan. Di samping mereka ada Wu Liu dan seorang lelaki tua biasa. Kepala Pavilion Zichen. Salam, Master Pavilion Zichen. Saat Zichen terbang di atas pasar, beberapa sosok muncul dari kegelapan dan membungkuk hormat kepada Zichen di udara. Mereka semua adalah penjaga pasar. Teriakan mereka menggetarkan langit, menggambarkan kegembiraan di hati mereka. Kembalinya Zichen seakan-akan Pavilion Barbar Surgawi kembali memiliki langit. Mereka merasa jauh lebih tenang dan percaya diri. Semua orang gembira, tetapi yang paling gembira tentu saja keluarga Liu. Ini karena nasib keluarga Liu akan berubah sekali lagi. Tentu saja, perubahan ini tidak sama dengan kemunduran keluarga Qin. Keluarga Liu akan menjadi lebih gemilang. Zichen kembali pada waktu yang tepat. Wajah Qin rende pucat pasti. Pada saat ini, dia yang tidak pernah percaya pada takdir, putus asa karena dia percaya pada takdir. Zichen melesat di udara, menuju langsung ke arah Wang Kiong. Bagaimana kabarmu selama 30 tahun terakhir? Zichen tersenyum. Kemudian, dia melepaskan lingar dan memeluk Wang Kiong erat-erat. Kau pergi selama 30 tahun dan meninggalkan kekuatan sebesar itu kepadaku. Menurutmu, bagaimana keadaanku selama ini? Wang Kiong tersenyum dan meninju dada Zichen. Zichen tertawa terbahak-bahak dan menerima pukulan itu secara langsung. Ia bercanda, benar sekali, pasar masih di sini. Kupikir aku kalah. Orang-orang dari pavilion Barbar Surgawi juga ada di sini. Mereka lebih bersemangat dari sebelumnya. Sepertinya kau melakukan yang terbaik sebagai kepala pavilion. Tentu saja, demi mengelola pavilion Barbar Surgawi, tingkat kultifasiku jadi melambat. Wang Kiong tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Keduanya mengobrol di langit tanpa rasa takut. Ini adalah pasar mereka sendiri, jadi tidak perlu khawatir. Para kultifator lainnya mengangkat kepala mereka dan menatap Zichen. Setelah 30 tahun, Zichen telah berhasil menembus dan kembali. Ketika Zichen berada di alam terbang, ia menirikan pavilion Barbar Surgawi. Sekarang setelah ia kembali, ia akan membawa pavilion Barbar Surgawi ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mengenang sejenak, tatapan Zichen jatuh ke bawah. Setelah menyapu pandangannya, tatapannya akhirnya tertuju pada Kinrende sambil berkata dengan dingin, Bukankah aku sudah mengatakan pada keluarga Kinmu untuk meninggalkan alun-alun dan tidak pernah melangkah masuk lagi? Mengapa? Apakah kau menganggap kata-kataku sebagai angin lalu? Zichen, masalah ini. Zichen menyelakin Rende dan berkata dengan dingin, Aku, Zichen, selalu menepati janjiku. Klan Kin yang menyebabkan hal ini terjadi padamu. Cepat pergi. Mengenai masalah hari ini, aku tidak akan membahasnya lebih lanjut. Saat berbicara, Zichen dengan dingin melirik para kultifator yang berkumpul di luar pavilion harta karun eliksir. Di bawah tatapan dingin Zichen, ekspresi para kultifator berubah dan mereka bubar. Kinrende akhirnya menyerah. Satu-satunya kesempatan klan Kin untuk membalikkan keadaan telah hilang. 708. Di bawah tatapan dingin Zichen, keluarga Kin tidak punya pilihan selain pergi. Kinrende tidak mau. Dengan keterampilan alkimia yang luar biasa, dia bisa mendatangkan keuntungan besar ke pasar, tetapi sekarang, dia diusir dari pintu. Zichen menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling. Melihat banyaknya pasukan yang hadir, dia berkata, karena semua orang sudah ada di sini, izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu bahwa dalam dua bulan, pavilion barbar surgawi akan mengadakan pameran dagang besar di pasar ini. Mereka yang tertarik dapat datang dan bergabung. Pameran dagang. Master pavilion Zichen, pameran dagang macam apa ini? Apa yang akan kita perdagangkan? Seorang kultifator dari suatu kekuatan bertanya. Pameran dagang kali ini terutama untuk pil dan senjata. Namun, kita hanya akan bertukar bahan dan bukan batu purba. Namun, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa skala pameran dagang kali ini jauh lebih besar daripada pelelangan 30 tahun yang lalu. Selain itu, ada banyak pil yang membutuhkan binatang purba untuk ditukar, termasuk lebih dari 30 pil berharga. Lebih dari 30 pil supreme akan muncul di pameran dagang. Tentu saja, ini adalah masalah besar. Kerumunan orang tercengang ketika mendengar ini, tetapi ada juga beberapa kekuatan yang meremehkan setelah mendengar ini. Jelas, mereka mengira bahwa Zichen telah mengeluarkan akumulasi paviliun barbar surgawi selama bertahun-tahun untuk melindungi popularitas pasar dan tidak membiarkannya memudar karena kepergian keluarga kin. Selain pil supreme, ada juga berbagai jenis pil. Sedangkan untuk pil blood origin, kami akan memperdagangkannya tanpa mempedulikan jumlahnya. Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, kami akan menaikkan harganya. Master paviliun Zichen, apakah jumlah pil asal darah benar-benar tidak dihitung? Orang lain bertanya, orang ini berasal dari pasukan penguasa. Saya, Zichen, adalah orang yang menepati janji. Selama Anda dapat mengambil sumber daya yang sesuai, Anda dapat berdagang sebanyak yang Anda inginkan, kata Zichen. Master paviliun Zichen, Anda pasti bercanda. Jika Anda mengatakan bahwa satu pil asal darah memerlukan satu pil tertinggi, tentu saja kami tidak mampu membelinya, canda kultifator dari pasukan penguasa. Saya, Zichen, tidak tertarik dengan trik semacam itu. Jika Anda membutuhkan terlalu banyak pil blut origen, harga tertinggi tidak akan lebih tinggi dari setengah tetes cairan yuan kelas menengah. Dengan kata lain, jika Anda ingin menukar 20 ribu pil blut origen, Anda harus mengeluarkan 10 ribu tetes cairan yuan kelas menengah. Pertukaran ini setara dengan satu untuk dua. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa biaya produksi keluarga kin adalah satu untuk sepuluh, mereka tetap merasa bahwa harga pertukaran ini tidak mahal. Ini karena jumlahnya terlalu banyak. Jika keluarga kin ingin memurnikan 20 ribu pil asal darah, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Master Pavilion Zichen, apakah Anda serius? Berbagai kekuatan tidak bisa lagi tetap tenang. Aku, Zichen, tidak pernah berbohong. Selain itu, aku dapat menjamin bahwa kualitas pil blut origen lebih baik daripada yang dibuat oleh keluarga kin. Zichen berkata dengan yakin, sedangkan untuk ramuan lainnya, bahkan ramuan harta karun, aku dapat menjamin bahwa kualitasnya akan lebih tinggi daripada milik keluarga kin. Selain itu, setelah pameran dagang ini, Pavilion Barbar Surgawi milikku akan secara resmi memasuki dunia binatang kuno. Zichen memandang yang lain dan berkata, dalam pameran dagang ini, selain pil alkimia dan senjata alkimia, akan ada juga transaksi alkimia lainnya. Selama kalian memiliki beberapa bahan khusus atau ramuan roh, kalian dapat berpartisipasi dalam pameran dagang. Jika kalian memiliki bahan khusus, kalian dapat menukarnya dengan apapun, termasuk pil harta karun. Setelah itu, Zichen melanjutkan pembicaraan tentang pameran dagang. Semua orang dapat berpartisipasi. Kabar baik ini membuat seluruh pasar meledak. Para pembudidaya bersemangat dan menantikannya. Dengan demikian, banyak orang meninggalkan pasar dan pergi keluar untuk mencoba peruntungan mereka. Kinrende bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggalkan pasar. Jika dia selalu merasa beruntung, maka setelah Zichen dengan percaya diri mengatakan bahwa kualitas ramuan itu akan lebih baik daripada yang dibuat oleh keluarga Kin, dia kembali putus asa. Setelah meninggalkan pasar Zichen, mereka hanya bisa pergi ke pasar keluarga Sangguan di wilayah tengah. Meskipun mereka sudah punya tempat di sana, tanpa perlindungan pavilion barbar surgawi, tampaknya keluarga Kin akan mengalami kesulitan. Setelah menjelaskan secara singkat tentang pameran dagang, Zichen kembali ke pavilion barbar surgawi. Ketika dia tiba di luar barisan, semua orang di pavilion muncul. Mereka berdiri rapi dalam dua baris, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menyambut kembalinya Master Pavilion. Yang memimpin mereka adalah Ye Lang, He Feng, Qin Xing, Qin He, dan beberapa kultifator inti primal tingkat menengah lainnya. Semangat kalian bagus. Zichen mengangguk, lalu menuntun mereka masuk ke pavilion. Kelompok itu duduk di aula utama. Semua orang memandang lingar dengan rasa ingin tahu. Gadis kecil ini baru berusia tujuh atau delapan tahun. Dia sangat imut, dan tidak sulit untuk melihat bahwa dia akan tumbuh menjadi wanita cantik. Dia telah memeluk Zichen sebelumnya, dan sekarang dia duduk di sampingnya. Hal ini membuat banyak orang di aula utama penasaran, dan wajah mereka berseri-seri. Perlu diketahui bahwa Zichen telah menghilang selama 30 tahun. Selama kurun waktu tersebut, sangat mungkin baginya untuk memiliki seorang putri seusia ini. Mengenai lelaki tua yang fana itu, Ling Er memanggilnya kakek, tetapi menurut pendapat semua orang, kemungkinan besar dia adalah kakeknya. Seolah-olah dia telah menebak pikiran semua orang, Zichen segera menjelaskan setelah dia duduk, perkenalkan Ling Er kepada semua orang. Dia adalah murid kesayanganku, dan calon prajurit surgawi. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, mereka semua berdiri untuk memberi selamat kepadanya. Dalam hati mereka, mereka mengira bahwa mereka telah salah paham terhadap Zichen. Kemudian, Zichen memperkenalkan Sun Jian. Melihat para ahli inti primal menyapanya, Sun Jian merasa tersanjung. Wang Kiong akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Zichen, sebuah pameran dagang. Apakah yang kamu katakan itu benar? Adapun mereka yang tidak tahu tentang pameran dagang, setelah mendengar kata-kata Wu Liu, mereka semua tercengang. Kemudian, mereka menatap Zichen dengan bingung. Seperti Wang Kiong, mereka tidak mengerti dari mana Kin Lai bisa mendapatkan puluhan ribu pil esensi darah yang jauh lebih baik daripada yang dibuat oleh klan Kin hanya dalam dua bulan. Tentu saja benar. Kapan aku pernah berbohong? Kata Zichen. Tetapi bahkan jika kita mengeluarkan semua barang yang telah kita kumpulkan selama 30 tahun terakhir, kita tidak memiliki sebanyak itu. Wang Kiong sedikit cemas. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudah kubilang sebelumnya bahwa kualitas pil itu pasti lebih baik daripada yang dibuat oleh klan Kin. Karena itu, aku tidak akan menggunakan apapun dari klan Kin. Mengenai dari mana aku mendapatkan pil itu, kau tidak perlu khawatir. Nanti, Kin Sing dan Kin He akan tinggal di sini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada mereka. Melihat betapa percaya diri Zichen, Wang Kiong tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia berkata, Kamu telah berhasil membentuk inti emas dan kembali. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan. Kita harus merayakannya malam ini. Benar sekali. Master Pavilion telah kembali. Kita harus merayakannya. Yang lain setuju. Zichen menganggup dan berkata, Baiklah. Karena kita harus merayakan, biarlah semua orang di Pavilion Barbar Surgawi juga merayakannya. Sampaikan perintahku. Semua pasukan di Pavilion Barbar Surgawi akan merayakannya selama tiga hari, termasuk para kultifator yang menjaga tambang dan para penambang. Ya, Hei Feng menjawab dan kemudian pergi untuk menyampaikan perintah. Setelah mengobrol sebentar di aula, kerumunan itu bubar. Seorang kultifator wanita masuk dan membawa Lingar pergi untuk mencari tempat tinggal baginya. Di aula, hanya tersisa empat orang. Zichen, Kin Sing, Kin He, dan Sun Jian. Kalian pasti tahu apa yang terjadi pada Klan Kin, kan? Zichen menatap mereka berdua. Keduanya mengangguk. Mereka sudah mendengar tentang apa yang terjadi di Safagel Land dari Wu Liu. Mengenai apa yang terjadi di pasar, mereka sudah tahu. Bagaimana menurutmu? Tanya Zichen. Kami sudah dikeluarkan dari Klan Kin. Masalah Klan Kin tidak ada hubungannya dengan kami. Saya tidak punya pendapat, kata Kin Sing dengan tenang. Bagaimana mungkin kamu tidak punya pendapat? Aku punya pendapat. Ini cara yang baik untuk menghadapinya. Adik laki-lakinya, Kin He, berkata dengan keras. Ada kebencian dalam suaranya. Zichen, jangan khawatir. Kami tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati pavilion barbar surgawi. Klan Kin tidak ada hubungannya dengan kami lagi, kata Kin Sing. Zichen menepuk bahu mereka berdua dan berkata, kalian salah paham. Maksudku adalah mendengarkan pendapat kalian. Demi kalian berdua, kita bisa lebih lunak terhadap Klan Kin. Kin Sing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Mereka yang memintanya. Lagi pula, menurutku ini bagus. Baguslah kalau bisa lebih kejam. Wajah Kin He penuh dengan kebencian. Mereka berdua, yang selalu bersikap baik, kini menjadi begitu kejam. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada mereka berdua di Klan Kin yang tidak diketahui siapapun. Namun, karena mereka berdua tidak ingin membicarakannya, Zichen tidak bertanya. Sebaliknya, dia berkata, aku punya misi untukmu. Ini tentang pameran dagang dua bulan lagi. Misi apa? Keduanya mengangkat kepala. Anda bertanggung jawab untuk menaruh sejumlah besar ramuan spiritual ke dalam kuali pil. Misi apa ini? Mereka berdua sangat bingung. Kau akan tahu nanti. Zichen tersenyum misterius. Tiba-tiba dia teringat akan suatu hal yang sangat penting. Benar sekali. Eleve Peng tidak ada di sini. Bisakah kamu mengendalikan susunan itu untuk berkomunikasi dengan api bumi untuk memurnikan pil? Ya, saat Eleve Peng pergi, dia secara khusus memberi kami segel untuk mengendalikan api bumi. Qin Xing mengangguk. Kemudian, dia tampak malu dan berkata, tetapi kita berdua telah lama memurnikan pil. Tingkat keberhasilan pemurnian pil masih sangat rendah. Kita telah membuang banyak pil. Jangan khawatir. Setelah beberapa saat, kalian akan langsung menjadi Grandmaster Alkimia. Zichen tersenyum lagi. Ayo pergi. Bawa aku ke Pavilion Alkimia. Mereka berempat menuju ke Pavilion Alkimia. Selama waktu ini, Zichen menjelaskan bahwa Sun Jian akan membantu mereka berdua. Pavilion Alkimia juga merupakan puncak gunung yang berdiri sendiri. Karena pemurnian pil memerlukan komunikasi dengan api bumi, tempat itu relatif terpencil. Ada susunan yang menutupi puncak di sini. Aku tidak ingin orang lain melihatmu memurnikan pil. Zichen menatap Pavilion Alkimia di depan mereka. Ada susunannya. Saat mereka berbicara, Kin Sing mulai membentuk segel. Saat segel itu jatuh, seluruh puncak gunung diselimuti cahaya psikedelik. Sekarang, orang tidak bisa melihat ke dalam dari luar, tapi kita bisa melihat ke luar, kata Kin Sing. Zichen menganggup puas. Semua kuali pil ada di dalam. Aku akan mengajakmu melihatnya, kata Kin Sing. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Kau hanya perlu mengarahkan api bumi ke kotak itu. Nanti, kalian bertiga akan memurnikan pil di sana. Menyembuhkan pil di Alun-Alun. Keduanya menatap Zichen dengan bingung. Namun saat Zichen mengeluarkan kuali pil Wuji, kebingungan di wajah mereka langsung tergantikan oleh keterkejutan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, kuali pil seukuran telapak tangan itu berubah menjadi puncak gunung dan mendarat di Alun-Alun, menyebabkan seluruh puncak gunung berguncang. Apa ini? Sebuah kuali pil. Keduanya mengangkat kepala dan menatap kuali pil kuno, luas, dan besar itu dengan tak percaya. Mereka berseru, kuali pil yang sangat besar. Apakah itu memurnikan pil atau memurnikan gunung? Tentu saja untuk memurnikan pil. Semakin besar kuali pil, semakin banyak pil yang bisa dimurnikannya. Anak-anak kecil, jika kalian bahkan tidak mengerti prinsip ini, bagaimana kalian bisa memurnikan pil? Sebuah suara tua terdengar dari kuali pil. 709. Perkataan tiba-tiba Kauldron Spirit mengejutkan kedua bersaudara itu. Ini adalah harta karun paling berharga di dalam kuali. Roh kuali ada di dalamnya. Di masa depan, kalian berdua akan bertanggung jawab untuk memasukkan semua jenis ramuan spiritual. Sedangkan untuk pemurnian, roh kuali akan bertanggung jawab, jelas Zichen. Roh kuali, roh kuali, keduanya menatap Zichen dengan bingung sebelum beralih ke roh kuali dengan heran. Roh kuali senior, silakan keluar dan temui kami, teriak Zichen pada roh kuali. Tak lama kemudian, roh kuali muncul kembali. Mengenakan jubah putih panjang, rambut dan janggutnya semuanya putih. Ia berkata kepada Qin Xing dan Qin He, anak-anak kecil, kalian berdua akan mengikutiku di masa depan. Jika kalian perlu memurnikan pil obat, ambil saja bahan obat yang sesuai. Aku jamin kalian akan menerima pil obat sampai tangan kalian kram. Melihat ke arah lelaki tua itu dan kemudian ke kuali yang mengjulang tinggi, kedua saudara itu terdiam. Berapa banyak pil obat yang dibutuhkan untuk memurnikan kuali sebesar gunung kali ini? Jika itu adalah blood origin pellets, satu kuali akan menghasilkan setidaknya seribu, tidak, lima ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu pellet. Menghasilkan begitu banyak pellet dalam satu kuali memang akan menjadi keajaiban. Kita harus merepotkan senior untuk memurnikan pil obat, kata Zichen. Memperbaiki pellet obat selalu menjadi tugasku. Ini hanya masalah kecil. Selama api tanah dinyalakan dan bahan-bahannya dibawa, kita bisa mulai kapan saja, kata roh kuali sambil tersenyum. Dia tidak menunjukkan keseriusan seperti orang tua. Zichen menganggup dan berkata, saya serahkan bahan-bahannya kepada Qin Xing dan Qin He. Mari kita sempurnakan pil obatnya sesegera mungkin. Zichen kemudian menoleh kedua bersaudara itu dan berkata, pameran dagang akan dimulai dalam dua bulan. Selama waktu ini, kalian harus memurnikan pil obat sebanyak mungkin. Jangan ragu untuk mengambil ramuan spiritual dan saripati darah binatang purba di perbendaharaan. Kedua saudara itu akhirnya pulih dari keterkejutan mereka dan mengangguk secara otomatis. Baiklah, aku akan menyerahkan tempat ini kepada kalian berdua. Aku akan kembali dalam dua bulan. Buka formasi dan kirim aku keluar, kata Zichen. Qin Xing mengendalikan segel tangan dan membuka jalan bagi Zichen. Zichen melangkah keluar. Begitu dia keluar, dia melihat Wang Kiong. Wang Kiong berada di kaki gunung. Ketika dia melihat Zichen, dia bertanya dengan bingung, mengapa kamu mengaktifkan formasi pertahanan tanpa alasan? Zichen tersenyum dan berkata, ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan ke dunia. Begitu berita itu bocor, itu akan menimbulkan masalah tanpa alasan. Lebih baik berhati-hati. Ada apa? Wang Kiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah harta karun alkimia tertinggi yang kubawa dari sekte Wu Ji. Karena dialah aku berani berjanji memberimu begitu banyak pil di pameran dagang, kata Zichen. Jika kau penasaran, kau bisa masuk dan melihatnya. Kau pasti akan terkejut. Aku akan pergi lain hari. Ini untukmu. Wang Kiong mengeluarkan sebuah token. Itu adalah token Master Pavilion yang diberikan Zichen kepadanya. Zichen mengambil token itu dan berkata, kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya pavilion barbar surgawi milikmu, tetapi juga milikku. Wang Kiong tersenyum. Keduanya berjalan berdampingan dalam diam. Setelah waktu yang lama, Zichen bertanya, apakah masih belum ada kabar dari Sian, Er? Tidak. Wang Kiong menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak menghentikannya saat dia ingin pergi? Ya, tapi dia bilang dia yakin kamu belum mati. Namun, dia juga berharap kamu akan sangat kuat setelah berhasil mencapai puncak. Karena itu, dia tidak ingin menjadi beban bagimu. Dia ingin menjadi lebih kuat dan menjadi penolongmu yang cakep, kata Wang Kiong sambil mendesah pelan. Dia sangat konyol. Bukankah aku menjadi lebih kuat untuk melindunginya? Gumam Zichen. Matanya yang cerah tampak linglung untuk pertama kalinya. Malam itu, Wang Kiong dan yang lainnya mengadakan perayaan untuk menyambut Zichen yang kembali setelah menerobos. Selama perjamuan, Zichen mengenal beberapa kultifator yang telah menerobos ke alam inti primal tahap tengah dalam 30 tahun terakhir. Perjamuan berakhir sangat larut. Wakil Master Pavilion Wang Kiong juga mabuk malam itu dan terbawa suasana. Selain itu, pengurus lainnya juga banyak minum. Mereka semua berkata bahwa Pavilion Barbar Surgawi akan segera bangkit dengan kembalinya Zichen. Kalian telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Zichen mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang untuk semua orang. Keesokan paginya, Zichen datang ke Aola Utama pagi-pagi dan duduk di kursi kepala Pavilion. Tidak lama kemudian, Heifeng memasuki Aola Utama. Ia ingin memberitahu Zichen secara terperinci tentang apa yang telah terjadi dalam 30 tahun terakhir, serta situasi terkini dan perubahan Pavilion Barbar Surgawi. Wang Kiong seharusnya memberitahu dia, tetapi yang terakhir minum terlalu banyak kemarin dan masih pingsan. Banyak hal telah terjadi dalam 30 tahun terakhir. Jika dia harus menceritakannya secara rincin, dia tidak akan dapat menyelesaikannya dalam beberapa bulan. Oleh karena itu, Heifeng memilih poin-poin utama dan memberikan ringkasan kasar. Selama bertahun-tahun, kami telah membudidayakan para Kultifator Primordial Core. Saat ini, Pavilion Barbar Surgawi kami memiliki lebih dari 300 Kultifator Primordial Core tahap awal. Mereka semua telah bertahan dari kesengsaraan petir surgawi sendiri, dan mereka semua telah diberi senjata eliksir. Ada juga lebih dari 20 Kultifator Primordial Core tahap menengah, dan mereka semua telah diberi senjata eliksir kelas baik. Sedangkan untuk Kultifator Primordial Core tahap akhir, belum ada yang berhasil menembusnya. Secara umum, Pavilion Barbar Surgawi telah berkembang ke arah yang baik selama 30 tahun terakhir. Di seluruh tanah kacau, Pavilion Barbar Surgawi jelas berada di peringkat teratas. Namun, tidak ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik di pavilion, dan Tyron dan yang lainnya telah pergi satu demi satu. Mereka tidak dapat digunakan sebagai pencegah. Namun, dalam 30 tahun terakhir, selain keluarga Kin, Wang Kiong telah menangani semuanya dengan baik. Wang Kiong telah banyak berkontribusi pada keberhasilan Pavilion Barbar Surgawi hari ini. Sekarang setelah Zichen kembali, dia mewakili kembalinya seorang yang kuat. Dia sendiri sudah cukup untuk melawan banyak kultifator inti dalam di tahap akhir. Oleh karena itu, Pavilion Barbar Surgawi akan segera bangkit. Heifeng memilih poin-poin utama dari apa yang telah terjadi dalam 30 tahun terakhir dan berbicara selama 4 jam penuh. Konflik antar kekuatan Zichen sedikit mengernyit saat mendengar ini. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak kekuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja menargetkan Pavilion Barbar Surgawi. Ada juga banyak konflik di tempat terbuka dan di tempat gelap, kata Heifeng. Zichen mengangguk. Konflik antar kekuatan tampaknya sangat normal. Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan-kekuatan besar di Tanah Barbar di masa lalu. Hal yang sama juga terjadi di Tanah Caotik. Selama seseorang berada dalam suatu kekuatan, pasti akan ada konflik. Jika seseorang ingin mempunyai peluang lebih tinggi untuk menang dalam suatu konflik, selain menjadi kuat, seseorang harus mencari lebih banyak sekutu. Sepertinya sudah saatnya mempertimbangkan masalah ini, desah Zichen pelan. Empat jam kemudian, Heifeng menyelesaikan laporannya dan pergi. Kemudian, Zichen juga meninggalkan Aula Utama. Setelah keluar dari Aula Utama, dia langsung menuju kediaman Ling'er. Sudah waktunya untuk membimbing Ling'er di jalur kultivasi. Kediaman Ling'er tidak jauh dari kediaman Zichen. Dua orang kultifator wanita bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya. Ketika mereka melihat Zichen, para kultifator wanita itu membungkuk dengan hormat. Di mana Ling'er, Zichen melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada keduanya untuk berdiri. Kepala pavilion, Nona Ling'er sedang beristirahat di kamarnya. Sudah larut malam dan dia belum bangun. Zichen sedikit terkejut. Tidak, dan Nona Ling'er tidak mengizinkan kami mengganggunya. Baiklah, kau boleh pergi. Sambil berbicara, Zichen berjalan menuju kamar Ling'er. Saat itu hampir tengah hari, tetapi Ling'er belum juga bangun. Zichen berpikir bahwa dia pasti sudah lelah. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa, tetapi dia telah mengikutinya sejauh ini. Namun, begitu dia mendekati kamar Ling'er, Zichen merasakan hawa dingin yang familiar menyebar dari kamar Ling'er. Ini adalah hawa dingin yang berasal dari Yin yang ekstrim, dan hanya Zichen yang bisa merasakannya. Mungkinkah dia lelah karena perjalanan baru-baru ini, dan energi Yin yang dingin telah menggila lagi? Ekspresi Zichen sedikit berubah saat dia langsung memasuki kamar Ling'er. Pada saat itu, Ling'er sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan bibirnya pucat. Ada energi samar yang menyerupai kabut es yang mengelilingi tubuhnya. Dinginnya ruangan itu sangat pekat. Seolah merasakan kedatangan Zichen, kelopak mata Ling'er bergerak, tetapi dia tidak membuka matanya setelah mencoba beberapa kali. Selain itu, mulutnya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Jangan bergerak. Jangan takut. Kamu akan segera baik-baik saja. Zichen melangkah maju dan menekan satu tangan di punggung Ling'er. Akhirnya, energi Yin yang ekstrim di tubuhnya melonjak keluar. Energi ini mengalir deras ke dalam tubuh Ling'er dan mengalirkan aura sedingin es di tubuh Ling'er melalui meridiannya yang sempit. Selain itu, Zichen juga memobilisasi vitalitas Yin yang ekstrim dan mengalirkannya ke seluruh tubuhnya sesuai dengan jalur sirkulasi tubuh sempurna. Dengan bimbingan energi Yin yang dingin, tubuh Ling'er yang dingin perlahan kembali ke suhu normal. Ekspresi kesakitan di wajahnya juga perlahan melemah. Ingatlah rute sirkulasi energi ini. Di masa depan, berkultifasilah sesuai dengan rute ini, kata Zichen. Ling'er benar-benar si arus hangat itu. Zichen mengendalikan energi Yin ekstrim dan perlahan-lahan mengalirkannya melalui meridian Ling'er. Dia tidak membiarkan Ling'er merasakan sedikitpun rasa sakit. Saat energi itu mengalir, meridiannya perlahan-lahan meluas. Kemudian, energi ini menyatu ke dalam tulang dan pembuluh darahnya. Zichen tidak membiarkan energi ini memasuki dan Tian Ling'er. Sebaliknya, ia membiarkannya menyatu dengan tubuhnya. Ini adalah perubahan meridian dan pembersihan sum-sum yang sebenarnya. Ini adalah pembersihan tubuh, menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi Ling'er yang sudah berbakat. Setelah energi itu menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya, dua hari dan dua malam telah berlalu. Tubuh Ling'er memancarkan cahaya redup. Dia belum berkultivasi, tetapi dia sudah memiliki fondasi yang membuat semua orang iri. Baiklah, pakai bajumu. Aku akan mengajarimu seni Yin ekstrim sekarang. Zichen berhenti dan menghela nafas lega. Setelah dua hari ditempa, jalur kultivasi Ling'er di masa depan akan lebih lancar. Selain seni Yin ekstrim, Zichen juga mewariskan tubuh sempurna kepada Ling'er. Ini karena tubuh sempurna awalnya milik sekte Wuji. Setelah mempelajari tubuh sempurna dan seni Yin ekstrim, Ling'er dapat dianggap telah memulai jalur kultivasi. Alamnya juga meroket seperti geyser. Hanya dalam waktu tiga hari, dia telah mencapai puncak energi sejati level lima. Kecepatan ini membuat Zichen mendesah kagum. Kecepatan kultivasi Ling'er mengingatkannya pada dirinya di masa lalu. Sebelum dia memperoleh Lei Yuan, kecepatan kultivasinya sangat buruk. Waktu Zichen mulai berulang. Itu monoton dan membosankan. Di pagi hari, dia menangani masalah-masalah paviliun barbar surgawi. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengawasi kultivasi Ling'er dan menunjukkan kekurangannya. Sedangkan untuk siang dan malam, Zichen mulai berkultivasi. Setelah menerobos ke alam dan prime, Zichen sudah dapat memurnikan inti elemen energi. Ketika ia membentuk inti, ia mengalami kesengsaraan petir sembilan Yin sembilan Yang. Indra spiritualnya telah berubah dan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Zichen dapat memurnikan inti elemen energi tanpa rasa khawatir. Ia tidak takut bahwa indra spiritualnya tidak akan mampu mengendalikan energi. Sayangnya, inti elemen energi yang memiliki energi tertinggi tidak murni di mata Zichen. Setelah memurnikan ketidakmurnian, hanya tersisa kurang dari sepersepuluh energi di inti elemen energi. 710. Kehidupan Zichen monoton dan berulang-ulang. Di sisi lain, Qin Xing dan Qin He sibuk memurnikan pil obat. Tidak sepenuhnya tepat untuk mengatakan bahwa mereka sedang sibuk. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka berdua telah dimarahi karena tidak melakukan sesuatu yang pantas selama beberapa hari terakhir. Apa yang kalian pegang? Roh Kuali melotot ke arah mereka berdua. Esensi Yuan Chair dan esensi darah binatang purba. Ini untuk memurnikan pelet asal darah. Qin Xing memegang labu berisi esensi Yuan Chair di tangannya sementara Qin He memegang beberapa toples besar di depannya. Ini untuk memurnikan pelet asal darah dalam jumlah besar. Pelet asal darah apa? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Tanya Roh Kuali. Tampaknya mereka berdua telah membuatnya sangat marah selama beberapa hari terakhir. Ini adalah pelet obat yang memiliki efek yang sama dengan esensi Yuan tingkat menengah. Namun, ketika dimurnikan menggunakan metode ini, rasionya mencapai 1 banding 10. Itu berarti keuntungannya 10 kali lipat, jelas Qin He dengan suara rendah. Jika itu terjadi beberapa hari yang lalu, dia pasti akan menjelaskannya dengan bangga. Namun, setelah diceramahi oleh lelaki tua itu selama 2 hari, mereka berdua tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Benar saja, mereka berdua akan diceramahi lagi. Apa? Pelet asal darah yang memiliki efek yang sama dengan esensi Yuan tingkat menengah. Pelet peremajaan itu disebut pelet asal darah. Nama buruk macam apa itu? Selain itu, ia hanya menghasilkan keuntungan 10 kali lipat setelah menambahkan darah binatang purba dan esensi Yuan tingkat menengah. Anak yang hilang mana yang menemukan metode pemurnian ini? Setelah 2 hari pelatihan, mereka berdua telah belajar cara beradaptasi dengan situasi apapun, diam. Melihat mereka berdua menundukan kepala dalam diam, Roku Ali merasa bosan setelah beberapa kalimat dan berkata, begitu banyak hal yang harus disempurnakan tetapi sangat sedikit. Sungguh sia-sia. Pergi dan dapatkan beberapa rumput peremajaan roh lagi. Semakin tua, semakin baik. Juga, dapatkan beberapa buah ular berusia ribuan tahun dan beberapa esensi Yuan tingkat rendah. Roku Ali kemudian menyebutkan beberapa bahan obat. Semuanya adalah ramuan spiritual berusia ribuan tahun yang relatif umum. Dari barang-barang lainnya, hanya esensi Yuan tingkat rendah yang paling berharga. Kedua bersaudara itu mengingat barang-barang itu satu per satu. Tak lama kemudian, Kin He pergi mencari barang-barang itu. Setelah 30 tahun, perbendaharaan itu dipenuhi dengan bahan-bahan obat. Roku Ali memiliki hampir semua yang diinginkannya. Bahkan jika perbendaharaan itu tidak memilikinya, barang-barang itu dapat dibeli di pasar. Dalam waktu kurang dari satu jam, Kin He telah menemukan semua barang ini dan kembali. Lemparkan dan ujilah terlebih dahulu, Kau Drone Spirit melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Kau akan melemparkannya begitu saja. Tidakkah kau perlu mencairkannya satu per satu? Kin Sing terkejut. Jelas, dia sangat berpengetahuan tentang alkimia dan mengetahui beberapa detail tentang alkimia. Aku tidak butuh kau untuk mengajariku hal itu. Masukkan saja semuanya, jawab Kau Drone Spirit. Kin Sing melirik benda-benda di tangannya. Ada lebih dari 200 tetes cairan saripati kelas menengah, yang merupakan yang paling berharga dari semuanya, senilai beberapa juta batu saripati kelas tinggi. Adapun sisanya, harganya relatif murah, hanya cairan saripati kelas rendah yang sedikit lebih mahal. Jika kuali ini rusak, kerugiannya akan sekitar enam hingga tujuh juta, yang masih dalam kisaran yang dapat diterima. Setelah itu, Kin Sing dan Kin He terbang dan mulai melemparkan semua jenis bahan obat ke dalam kuali pil besar. Cukup tambahkan 100 tetes cairan saripati kelas menengah. Tambahkan semua cairan saripati kelas rendah. Roh kuali berkata dengan nada agak tidak puas. Dulu, saat memurnikan pelet, semua bahan obat yang ditambahkan bersama-sama dapat mengisi setidaknya setengah kuali. Namun sekarang, bahan-bahan tersebut bahkan tidak dapat menutupi dasar kuali. Duo itu memilih untuk mengabaikan keluhan roh kuali. Saat satu persatu bahan obat dilemparkan ke dalam, permukaan kuali pil mulai bersinar. Kin Sing menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Dia menemukan bahwa satu demi satu formasi menyala di dalam kuali yang dalam. Banyak bahan obat dilemparkan ke dalam berbagai formasi. Apakah kita akan menggunakan formasi untuk melelehkan bahan-bahan? Namun, ada begitu banyak bahan dan semuanya memiliki titik leleh yang berbeda. Bagaimana kita akan mengendalikan panasnya? Kin Sing agak tercengang. Cepatlah turun untuk menarik api bumi. Hanya tersisa dua bulan. Kita harus bergegas, kata roh kuali ketika melihat kepala keduanya hendak mengebor kuali pil. Mengikuti instruksi kuali spirit, duo itu turun dan mulai mengeluarkan api bumi. Saat segel tangan diaktifkan, formasi bawah tanah terbuka. Beberapa saat kemudian, api bumi menyembur keluar dari tanah seperti air mancur. Senior, sampai sejauh mana kita harus menjaga api itu, tanya Kin Sing. Waktu adalah hal terpenting. Apinya harus sebesar mungkin, kata kuali spirit dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia telah memasuki tahap pemurnian obat. Dia berdiri di luar kuali pil dan mulai membentuk segel tangan. Kemudian, satu demi satu segel tangan mendarat di kuali pil. Saat api bumi terus menyembur keluar, bahan-bahan obat dan darah binatang purba di dalam kuali pil mulai mencair. Setiap bahan telah mencapai titik leleh. Sun Jian berdiri di samping dan menyaksikan dengan diam. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu saat ini. Api bumi dipertahankan pada tingkat maksimum yang dapat dikendalikan oleh keduanya selama dua hari penuh. Setelah dua hari, aroma harum tercium dari kuali pil. Energi spiritual yang kaya menyembur keluar dari tutup kuali. Ini adalah tanda bahwa pil akan segera selesai. Duo itu tercengang oleh kecepatan penyempurnaan tersebut. Baiklah, tarik tembakannya. Setelah dua hari penuh, roh kuali berbicara lagi. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara selama dua hari memurnikan obat. Api biru itu menyusut ke dalam tanah. Meskipun apinya sudah padam, aroma harum yang keluar dari mulut kuali pil menjadi semakin kuat. Aroma eksotis ini bertahan selama empat jam. Setelah empat jam, seluruh puncak gunung dipenuhi dengan aroma pil obat yang kuat. Pilnya sudah habis. Besiaplah untuk menarik pilnya. Saat roh kuali berbicara, tutup kuali pil terbuka. Sejumlah pil obat mengalir turun dari langit. Menghadapi situasi semacam itu, keduanya seharusnya terbang, membungkus pelet obat dengan energi mereka, dan melepaskannya secara terpisah. Namun, mereka berdua benar-benar tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, pil-pil obat yang banyak itu telah menghantam tubuh mereka. Pil-pil esensi darah yang bulat dan halus menghantam tubuh mereka sebelum jatuh ke tanah, memantul dan berguling ke kejauhan. Apa kau bodoh? Cepat dan cabut pelurunya, teriak kaldron spirit saat melihat hasil jerifayahnya terbuang sia-sia. Baru pada saat itulah kedua saudara itu tersadar. Mereka saling memandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Ada lebih dari 3.000 pil obat. Konsep macam apa ini? 1 banding 30. Sebelumnya, keluarga Kin mengklaim bahwa keterampilan pemurnian mereka telah mencapai puncaknya. Namun, dibandingkan dengan roh kuali, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Setelah menghitung pelet, keduanya kembali tercengang. 100 tetes cairan unsur tingkat menengah telah menghasilkan total 4.449 pelet asal darah. Kin Sing telah menelan salah satu pelet untuk menguji kemanjurannya. Keuntungannya mencapai 1 banding 45. Namun, hasil pelet itu memang lebih baik daripada milik keluarga Kin. Baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu, pelet kaldron spirit jauh lebih unggul daripada milik keluarga Kin. Melihat keheranan di wajah keduanya, kaldron spirit berkata dengan bangga, ini bukan apa-apa. Ini hanya kombinasi sempurna dari efek darah binatang purba dan cairan unsur. Paling-paling, ini bisa dianggap sebagai trik, bukan keterampilan. Ini tidak bisa dianggap sebagai keterampilan. Duo itu tercengang. Mereka tidak menyadari bahwa kaldron spirit hanya pamer. Baiklah, pelet obat apa lagi yang ingin kamu buat? Biar aku lihat dulu. Setelah itu, kita bisa mulai memproduksi masal, kata kaldron spirit. Kali ini, keduanya jauh lebih proaktif. Jelas, mereka telah mempelajari formula pelet obat terbaru untuk pelet asal darah. Tak lama kemudian, mereka menguji pelet obat yang tersisa. Kaldron spirit juga melakukan perbaikan pada semua pelet obat. Di antara semuanya, perbaikan pada pelet adalah yang paling signifikan. Lebih jauh, kaldron spirit mengusulkan banyak obat spiritual. Duo ini sangat sibuk. Beberapa obat spiritual yang tidak dapat diperoleh keduanya dari eselon atas perbendaharaan karena kualitasnya yang tidak memadai telah membuat Zichen khawatir. Zichen tidak menanyakan perkembangan keduanya karena ekspresi gembira mereka sudah menceritakan semuanya. Setelah itu, Zichen memberikan hak istimewa khusus kepada keduanya untuk mengambil apapun yang mereka inginkan. Pada saat yang sama, ia juga memberitahu mereka untuk membawa roh kuali ke perbendaharaan saat mereka punya waktu dan melihat apakah barang-barang itu dapat digunakan untuk memurnikan pelet obat lainnya. Sepuluh hari kemudian, kepala keluarga Liu datang berkunjung. Zichen menerimanya di aula utama. Master Pavilion Zichen, ini adalah pil obat yang telah disempurnakan keluarga Liu selama bertahun-tahun. Pil-pil ini mungkin berguna untuk pameran dagang. Aku membawa semuanya ke sini khusus untukmu, Master Pavilion Zichen, kepala keluarga Liu langsung ke pokok permasalahan setelah memasuki aula utama dan mengeluarkan banyak barang. Ini adalah pelet obat yang telah dia simpan setelah mengabdi pada Pavilion Barbar Surgawi selama 30 tahun terakhir. Di antara barang-barang tersebut, ada 10 senjata pelet kualitas premium, 3 baju besi kulit pertahanan kualitas premium, dan 1 senjata pelet kualitas unggul. Jika barang-barang ini dilelang, harganya pasti akan melambung tinggi. Ini adalah barang-barang yang pantas untuk klan Liu Mu. Kalian harus tetap berada di pameran dagang untuk menukarkan barang-barang yang dibutuhkan klan Liu, kata Zichen. Keterampilan penyulingan keluarga Liu sangat hebat dan tingkat keberhasilannya juga sangat tinggi. Fakta bahwa keluarga Liu hanya menggunakan bahan-bahan yang tersisa untuk memurnikan ke-14 item ini selama 30 tahun terakhir membuktikan bahwa keluarga Liu cukup baik. Ketua paviliun Zichen, ini adalah tanda terima kasih kecil dari keluarga Liu. Saya harap ketua paviliun akan menerimanya. Selain itu, barang-barang ini disempurnakan menggunakan bahan-bahan dari paviliun Barbar Surgawi. Jika ketua paviliun tidak keberatan, Anda juga dapat membayar kami biaya pemrosesan, kata kepala keluarga Liu. Zichen merenung sejenak dan berkata, paviliun Barbar Surgawi harus berkembang dan begitu pula keluarga Liu. Saya berharap keluarga Liu akan menjadi pendukung terkuat dan terkokoh bagi paviliun Barbar Surgawi di masa mendatang. Tentu saja, tentu saja. Jika master paviliun bersedia, keluarga Liu ku dapat segera pindah ke daerah ini dan melayani paviliun Barbar Surgawi. Kepala keluarga Liu segera menyatakan pendiriannya. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak perlu. Kita bekerja sama secara setara dan tidak akan mengganggu bisnis keluarga Liu. Namun, saya berharap keluarga Liu dapat menyelesaikan barang-barang yang kita butuhkan tepat waktu. Begitu Zichen selesai berbicara, kepala keluarga Liu menepuk dadanya dan berjanji bahwa tidak akan ada masalah. Waktu untuk pameran dagang ini agak mepet. Lagi pula, paviliun Barbar Surgawi akan memasuki dunia binatang purba dalam skala besar setelah pameran dagang. Kita memang butuh senjata ramuan. Aku akan menerima barang-barang ini, tetapi aku akan menukarnya dengan bahan-bahan yang nilainya sama. Kau bisa mengikuti Heifeng untuk mendapatkan bahan-bahannya nanti. Melihat bahwa kepala keluarga Liu hendak menolaknya, Zichen berkata, saya katakan bahwa paviliun Barbar Surgawi harus berkembang dan begitu pula keluarga Liu. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan keluarga Liu menderita kerugian. Heifeng, bawa keluarga Liu untuk mengambil materinya. Heifeng pun mengakuinya. Kepala keluarga Liu berdiri dan mengucapkan terima kasih lagi. Tepat saat kepala keluarga Liu hendak keluar dari aula, Zichen tiba-tiba berkata, aku hampir lupa. Aku punya satu bagian yang belum selesai di sini. Aku ingin tahu apakah ini akan membantu keluarga Liu untuk memurnikan senjata. Saat dia berbicara, sebuah titik cahaya kemasan melesat keluar dari antara kedua alis Zichen. Ini adalah salah satu teknik penempaan yang diwarisi Zichen. Pada saat ini, dia telah menanamkannya dengan indera spiritualnya dan memberikannya kepada Patriar keluarga Liu. Itu hanya teknik menempa. Tidak ada yang praktis di dalamnya. Titik cahaya itu masuk di antara kedua alis keluarga Liu. Tubuh Sang Patriar bergetar. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Jelas bahwa benda ini luar biasa. Terima kasih.